Bab 741 mengisi secara paksa. Segera setelah itu, tempat ini meledak menjadi tawa. Ha? Hahaha. Petik 2. Murid-murid yang lebih muda di akademi semuanya mulai tertawa. Ekspresi mereka semua sangat aneh dan kaya dengan minat. Bahkan ada beberapa yang memberi sihao acungan jempol. Adik laki-laki, kami menunggumu masuk. Ketika saatnya tiba, mari kita mengobrol tentang betapa luar biasa keindahan peringkat terbesar. Pikiran saja sudah luar biasa. Adegan para dewi keluar dari bak mandi, benar-benar menakjubkan sampai ekstrim. Jelas bahwa ada beberapa roh sejenis yang tidak memusuhi dia atau memandang rendah dia. Sebaliknya, mereka mengungkapkan niat baik dan tertawa keras, menatap sihao. Mesum, mesum, benar-benar memalukan. Alis panjang dan indah Chen Lin berdiri tegak saat dia menggertakkan giginya. Dia merasakan kebencian dan penghinaan yang tak ada habisnya terhadap sihao dan kelompok orang itu. Wu Feng bahkan lebih langsung dengan kata-katanya, mengatakan, omong kosong apa, bahkan orang seperti ini bisa masuk akademi saya. Bawa dia keluar, hal macam apa ini, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Secara alami ada sekelompok utusan pelindung bunga di dekatnya. Mereka semua bersemangat, mengkritik dan memarahi sihao terus-menerus. Tentu saja, ada beberapa murid perempuan yang bergabung dalam hal ini, mencaci maki siswa yang mengeluarkan tawa ambigu sebelumnya. Tempat ini sangat bising. Wajah sihao sangat polos saat dia berkata, apa yang kalian semua bicarakan. Niat saya adalah jika saya bisa menaiki tangga surgawi, tidakkah saya bisa memasuki kolam abadi. Pembaptisan dalam kesengsaraan melintasi air teratai surgawi, ini, terlalu hebat. Petik 2. Ayolah, kita semua laki-laki, jadi jangan mencoba terlihat bermartabat. Saudaraku, mengapa tidak langsung mengatakan kecantikan mana yang lebih kamu sukai untuk masuk ke kolam surgawi. Seseorang tertawa dan berkata, Tentu saja, ini memicu kecaman beberapa orang, terutama kelompok orang Wu Feng, yang mengungkapkan seringai dingin. Sungguh, bagaimana kalian semua bisa berpikir seperti itu? Sihao melihat ke arah Chen Lin, Wu Feng, dan yang lainnya. Aku bahkan tidak banyak bicara, kenapa kalian semua harus terus mengasosiasikanku ke arah itu. Kalian semua benar-benar tidak murni. Petik 2. Melihatnya dengan wajah serius yang mematikan dan kritik balasan, ekspresi Chen Lin berubah. Sepertinya dia cukup peduli tentang ini. Kamu cabul, kamu pasti tidak akan bisa masuk akademi. Ketika saatnya tiba, kamu akan dibuang. Petik 2. Jangan buang waktumu memikirkannya lagi. Apakah anda benar-benar berpikir dia bisa menaiki tangga surgawi? Dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimana orang seperti dia bisa melakukannya? Wu Feng diejek, menggelengkan kepalanya di sana. Tentu saja saya bisa. Lebarkan semua mata julingmu dan perhatikan baik-baik sebentar lagi. Kata Sihao. Apa katamu? Mata Phoenix Chen Lin berdiri secara vertikal. Upil matanya yang indah penuh dengan rasa dingin. Sementara itu, wajah Wu Feng dan yang lainnya jatuh, menatapnya dengan niat buruk. Saya ingin memastikan lagi, apakah hadiah yang kalian semua bicarakan tadi nyata? Sihao tidak memperhatikan mereka, malah melihat ke arah orang-orang di sekitarnya dan meminta langkah lebih jauh karena takut ditipu. Tentu saja. Kalau begitu itu bagus. Sebenarnya, mandi dengan beberapa wanita cantik yang luar biasa juga tidak buruk. Kata Sihao. Dia menyilangkan tangan di depannya, senyum cemerlang tersungging di wajahnya. Mesum, benar-benar vulgar. Anda telah mengekspos diri Anda sendiri. Petik 2. Dari mana orang ini berasal? Ada sekelompok orang yang jelas tidak tahan lagi, kebanyakan dari mereka adalah wanita, tapi tentu saja, ada beberapa utusan pelindung bunga juga. Beberapa yang menghasut Sihao sebelumnya semua menyelinap pergi, takut menghasut kemarahan publik. Peristiwa yang terjadi di sini menarik perhatian orang-orang di kejauhan. Tidak hanya ada orang-orang dari akademi, tetapi juga pembudidaya di pasar terbuka. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Seseorang akan mencoba tangga surgawi. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi. Itu karena tugas ini terlalu sulit dan tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Segera setelah itu, berita menyebar keluar, menarik perhatian banyak orang. Sihao tidak keberatan sama sekali. Dia ingin secara terbuka melewati cobaan ini, dan kemudian memperoleh baptisan dalam kesengsaraan melintasi kolam teratai surgawi. Jika memang ada raksasa yang memperhatikan dan melihat melalui tubuh aslinya, maka dia tidak akan keberatan secara langsung menggunakan simbol penghancur dunia untuk melarikan diri. Baginya, ini adalah kesempatan yang sangat menarik dan tak terbantahkan. Hanya obat mujarab teratai surgawi yang melewati kesengsaraan yang bisa memberinya kesempatan untuk berhasil memakan buah bodi emas. Apakah kamu serius? Tangga surgawi yang telah mengumpulkan debu selama ini dibuka. Seseorang akan menantangnya. Petik 2. Saya ingat bahwa tangga surgawi tidak dapat diatasi. Biasanya berbicara, seseorang pasti akan gagal. Apakah ada orang yang berhasil setelah bertahun-tahun? Ketika berita menyebar ke kedalaman halaman, banyak siswa terkejut. Mereka semua merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Orang-orang ini semuanya elit dan dipilih dengan cermat. Mereka menonjol dari jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk tiba di sini, namun ketika mereka bertanya pada diri sendiri, mereka menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian untuk menantang tangga surgawi. Berita utama, berita eksplosif. 10 peringkat kecantikan teratas baru telah dirilis dan dipublikasikan. Keindahan luar biasa baru telah ditambahkan. Seseorang telah mengatakan bahwa mereka ingin menghabiskan malam yang indah dengan 10 wanita cantik bersama dan mengeluarkan tantangan. Berita ini menghantam seperti guntur. Seseorang tanpa rasa takut mengeluarkan peringkat baru Akademi Dewi dan bahkan menambahkan jenis berita kelas berat ini. Seperti yang diharapkan, keributan besar terjadi. Siapa yang berani bertindak begitu delusi? Siapa ini? Orang mesum macam apa yang muncul? Benar-benar berani membicarakan 10 wanita cantik kita seperti ini. Begitu Feng Wu muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Mereka kemungkinan besar semua akan benar-benar ditekan. Petik 2. Ketika berita ini keluar, Akademi sangat terguncang. Bahkan beberapa pembudidaya muda berprofil rendah yang hanya tahu cara mengubur diri dalam kultivasi pahit muncul. Mereka semua merasa cukup terkejut. Siapa di antara kalian semua yang dapat menaiki tangga surga? Saya mendengar bahwa seorang anak muda datang ke pintu masuk kami dan ingin menantang batas. Petik 2. Pergi, mari kita lihat orang suci macam apa ini. Ada beberapa kelompok jenius kecil. Mereka semua mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Dalam waktu singkat ini, berita tampaknya telah tumbuh sayap, menyebar ke segala arah dan menghasilkan keributan besar. Tentu saja, Akademi itu terlalu besar, jadi masih banyak yang merasa di bawah mereka untuk peduli tentang ini. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua memperlakukannya seperti lelucon, tidak memperhatikannya. Ini terutama terjadi pada wanita cantik peringkat. Mereka bahkan lebih mengabaikan ini, tidak menunjukkan minat. Mereka merasa seperti orang-orang mengarang sesuatu untuk dibicarakan. Bagaimana orang bisa menaiki tangga surgawi untuk memasuki Akademi. Sementara itu, para jenius paling kuat di halaman itu semuanya mencibir. Mereka yang terisolasi tetap terisolasi, mereka yang memahami dao melanjutkan pemahaman mereka, merasa segan untuk memperhatikan hal ini. Huh, itu benar-benar disayangkan. Ada sepuluh keindahan yang luar biasa, namun tidak ada satupun yang keluar, tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang penting sama sekali. Kami bekerja keras tanpa hasil. Beberapa orang menghela nafas putus asa. Awalnya ada banyak orang yang menyebarkan berita, berharap untuk membuat beberapa dari sepuluh wanita cantik muncul, namun pada akhirnya, mereka kecewa. Yang semua orang nantikan untuk dilihat tidak muncul. Namun, pintu masuk Akademi masih cukup ramai dengan aktivitas, dengan beberapa orang yang datang, ingin melihat siapa yang berani menginjak tangga surga. Tentu saja, ketika mereka semua dihitung, jumlah mereka yang datang kurang dari sepersepuluh dari total populasi Akademi. Apa yang disebut tangga surgawi berada tepat di dalam gerbang besar yang sangat besar. Menghadapi pintu masuk utama adalah platform tinggi yang sangat besar yang sangat luas. Biasanya, tidak ada yang memperhatikannya, juga tidak ada yang menaikinya. Pada saat ini, seseorang menunjukkan kekuatan magis untuk membersihkan debu di permukaannya, memperlihatkan platform batu yang sederhana dan tanpa hiasan. Ada pola kompleks dan misterius yang terukir di permukaannya. Si Hao berjalan ke depan, bersiap untuk naik ke peron. Tahan, Wu Feng berjalan, menghalangi jalan Si Hao. Dia mencibir dan mengejek, Akademi Dewiku adalah salah satu dari tiga ribu warisan terbesar provinsi. Seekor kucing atau anjing acak seperti Anda bisa datang menimbulkan masalah dan naik tangga surgawi. Lulus uji coba saya dulu, atau Anda hanya akan membuat semua orang merasa seperti Anda datang untuk membuat lelucon tentang diri sendiri. Dia tidak memberi Si Hao wajah apapun dan berbicara seperti ini. Di belakang, ada orang di mana-mana. Ada pembudidaya dari pasar terbuka, serta siswa dari Akademi. Mereka semua melihat ke arah ini. Mau mu? Sebelumnya, Si Hao tidak ingin bertengkar dengannya, tetapi sekarang setelah dia memutuskan untuk melakukan ini, dia tidak bersikap sopan lagi. Dengan suara Hong, tubuhnya bersinar dan rambut panjangnya menari-nari. Meskipun wajahnya halus dan cantik, seluruh tubuhnya tampaknya telah dinyalakan dengan api surgawi. Energi mengerikan meluap ke langit, membuatnya tampak seperti Raja Surgawi. Dia benar-benar tenggelam dalam cahaya yang menyala-nyala. Duo. Si Hao berteriak keras, dan kemudian seolah-olah petir surgawi menyambar, Wu Feng diledakkan sampai dia segera batuk seteguk darah. Simbol di seluruh tubuhnya menjadi redup, dan kemudian dia terbang keluar. Pada saat ini, pemandangan segera menjadi sunyi. Tidak ada satu suara pun yang bisa terdengar. Semua suara teriakan menghilang. Semua orang menjadi kaget. Chen Lin melihat ke depan dengan sangat tidak percaya. Pemuda ini seperti dewa iblis. Seluruh tubuhnya diselimuti nyala api ringan yang berdenyut di sekitar permukaan tubuhnya, membuat jantungnya terguncang. Surga, orang ini sangat kuat. Hampir terasa seperti dewa surgawi muda yang bergerak. Beberapa wanita muda berteriak. Orang-orang yang memandang rendah si Hao barusan merasa seolah-olah mereka sedang tercekik. Mereka sekarang semua merasakan tekanan besar. Tempat ini segera menjadi sunyi. Setiap orang memiliki perasaan bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi hari ini. Di kejauhan, Wu Feng merangkak berdiri dengan susah payah. Tubuhnya gemetar ringan, dan kemudian dia batuk seteguk darah lagi. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Wajahnya sepucat salju. Dia menatap sosok di depannya dengan ngeri. Dengan suara sua, si Hao melompat ke platform tinggi seperti naga sejati yang membubung ke langit. Pada saat itu, pemandangannya sangat berubah. Platform tinggi berubah menjadi arena pertempuran. Di arena ada batu besar. Setiap orang dalam hati berpikir sendiri dan secara konservatif memperkirakan bahwa beratnya harus setidaknya 150 atau 60 ribu jin. Mereka yang ingin mengikuti persidangan diminta untuk mengangkatnya. Ini terlalu mudah, kan? Apakah menapaki tangga surgawi hanya membutuhkan sebanyak ini? Bagi kami, itu hanya tugas sederhana. Beberapa orang terkejut, mereka semua merasa itu terlalu mudah. Namun, dengan langkah si Hao, banyak orang menutup mata, karena mereka menemukan bahwa si Hao menyusut, berubah menjadi anak kecil. Dia sekarang baru berusia 7 hingga 8 tahun. Sementara itu, ada lapisan riak di sekitar arena juga yang mempengaruhi banyak orang. Semua orang merasa seolah-olah mereka kembali ke masa kecil mereka, kembali ke alam transformasi darah. Surga, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa seperti kembali menjadi anak-anak? Inilah mengapa arena itu menakutkan. Semua orang akhirnya mengerti, ini adalah ujian kesempurnaan transformasi darah seseorang, menilai seberapa kuat seseorang sebenarnya. Biasanya, kekuatan keturunan binatang buas peringkat surgawi selama masa kanak-kanak mereka tidak akan lebih dari 100 ribu jin, jumlah yang sulit untuk dilampaui. Namun sekarang, ada 150 ribu jin batu besar di sana. Apa artinya ini? Ini adalah potongan besar yang lebih besar dari banyak ras paling kuat. Riak menyebar keluar, banyak orang merasa bahwa sebuah batu besar sedang menghantam tahun-tahun masa kanak-kanak mereka. Mereka merasa sangat tidak berdaya, seolah-olah mereka tercekik. Adegan itu terlalu hidup. Si Hao sangat tenang. Ketika dia masih muda, dia langsung membawa batu-batu besar yang beratnya lebih dari 100 ribu jin sambil berlari di bawah air terjun. Dia bahkan bisa mengangkat batu-batu besar yang beratnya lebih dari 200 ribu jin. Dia berjalan ke depan dan langsung mengambilnya, mengangkatnya di atas kepalanya. Ah! Banyak orang di dekat platform tinggi itu berteriak, wajah mereka menjadi seputih salju. Mereka merasa bahwa jika mereka juga berpartisipasi, tubuh mereka akan hancur di bawah batu besar 150 ribu jin. Ini, betapa menakutkannya. Seluruh tubuh banyak orang dipenuhi keringat. Mereka dengan cepat mundur, tidak berani mendekat lagi. Mereka ingin menjauh dari riak-riak itu. Orang ini mampu mengangkat batu besar seberat 150 ribu jin selama masa kecilnya. Surga menentang pikiran semua orang terguncang. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah si Hao menurunkan batu besar itu, kemudian, setelah memutar kaki kanannya ke belakang, dia menendang batu besar ini ke langit, meledakkannya di sana dan kemudian. Ini adalah, kekuatan surgawi yang mengejutkan dunia. Kekuatan surgawi, apakah dia tumbuh dengan meminum darah naga sejati? Banyak orang berteriak ketakutan, semua merasa ini sulit dipercaya. Chen Lin semakin melebarkan matanya yang besar dan indah dan memegangi bibir merahnya yang berwarna cerah, takut dia akan menangis keluar. Wajah Hu Feng dan yang lainnya tidak berwarna, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka sangat merasa bahwa ini benar-benar aneh. Sial! Sebuah suara terdengar di udara, bergema melalui Akademi Dewi, mengguncang pasar terbuka di luar. Ini menunjukkan bahwa si Hao dengan lancar melewati persidangan pertama. I, orang ini tidak sederhana. Dia berhasil melewati tahap pertama. Dia bukan hanya kleptrap vulgar di sini untuk menyenangkan orang banyak. Dalam kedalaman Akademi, keindahan peringkat terkejut. Ada juga talenta warping surga yang tercengang. Namun, mereka masih belum keluar. Pemandangan platform tinggi berubah lagi. Sepuluh matahari muncul di sekitar arena, menghancurkan bersama untuk menekan pemuda ini. Si, semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah sepuluh lorong surgawi, dibuka hingga batasnya, mencapai batas kekuatan ras manusia. Itu akan menekan semua orang di sini. Uji coba ini tidak mudah untuk dilalui. Biasanya, dasis sudah cukup. Itu kecuali untuk beberapa ras khusus di mana kekuatan jalur surgawi mereka melampaui batas. Seseorang berkomentar. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Si Hao membiarkan sepuluh lorong surgawi hancur. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, benar-benar meledakan mereka semua. Sial. Dering lain terdengar, bergema melalui Akademi Dewi, menunjukkan bahwa dia lulus. Sangat cepat, dia berhasil di percobaan kedua. Apakah monster datang? Dalam kedalaman Akademi, beberapa orang berdiri. Keindahan peringkat terkejut, merasa sulit untuk menyembunyikan ekspresi heran mereka. Adapun pintu masuk Akademi, orang-orang itu sudah lama tercengang. Kemudian kebisingan meletus. Sial. Segera setelah itu, bel ketiga berbunyi, panjang dan berlarut-larut, bergema sangat jauh. Ini tidak mungkin. Sidang ketiga juga lulus. Ini terlalu cepat. Apakah dia benar-benar menjalani cobaan? Di dalam Akademi, beberapa jenius surgawi tidak bisa duduk diam lagi. Mereka tidak bisa tetap tenang. Sial. Suara bel keempat bergema di udara, berdering seperti guntur. Itu terus-menerus bergemuruh. Surga, dia lulus ujian keempat. Ini tidak akan berhasil, aku harus melihat siapa sebenarnya orang ini. Ada keindahan luar biasa yang keluar dari isolasi mereka, bergegas menuju pintu masuk Akademi. Kau telah memancing rasa penasaranku. Orang macam apa ini? Sementara itu, di dalam kediaman bagus lainnya, ada keindahan luar biasa yang berdiri. Mereka membuang penghinaan asli mereka dan bergegas menuju tangga surgawi. Aku ingin melihat orang macam apa ini. Para pemuda yang sebelumnya terlalu percaya diri yang dikenal sebagai jenius surgawi Akademi juga bergerak. Sial. Tentu saja, tepat ketika mereka mulai bergerak, bel kelima berbunyi. Itu benar-benar suara yang kuat. Para jenius dan keindahan luar biasa itu tercengang. Ini terlalu cepat dan ganas. Mereka buru-buru meningkatkan kecepatan, takut mereka akan ketinggalan dan tidak dapat melihat pemandangan itu. Ini, belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan seperti ini, seharusnya memecahkan semua rekor sebelumnya, kan? Seseorang berteriak dengan suara gemetar. Adapun pintu masuk Akademi, sudah lama gempar. Bab 742 berjalan melewati tangga surgawi. Ini aneh, benar-benar melewati lima percobaan, apalagi dengan kecepatan seperti itu. Benar-benar tak terbayangkan. Apakah sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi hari ini? Orang ini sangat ganas. Petik 2. Di pintu masuk Akademi, bola mata semua orang bermunculan. Mereka semua merasa bahwa ini tidak bisa dipercaya. Seorang pemuda yang tampaknya lembut benar-benar bertindak begitu ganas, terus menerus menerobos cobaan ini dan terus maju dengan ganas. Sudah berapa tahun sejak seseorang datang untuk menantang ini. Tangga surga sulit untuk dilewati, sangat sulit sehingga bahkan orang bijak kuno, individu yang luar biasa di masa lalu, dewa surgawi kuno, dan lainnya tidak dapat melewatinya. Mereka semua gagal. Di platform tinggi, bola cahaya naik. Si Hao mengulurkan tangannya dan melakukan konfrontasi ganas. Rantai ajaib muncul satu demi satu, melepaskan suara logam yang jelas untuk mengikatnya. Ini adalah sidang ke-6. Dia menghadapi rantai tatanan surgawi, pertempuran alam pakar tertinggi. Orang ini sebelumnya terlihat sangat hina, seperti orang mesum, tapi sekarang, dia tidak terlihat terlalu buruk, cukup tampan. Dia sangat tangguh. Hei, bisakah kamu berhenti bertingkah seperti orang bodoh yang jatuh cinta? Tapi dia sebenarnya tidak seburuk itu. Rambutnya sangat berkilau, matanya cerah, wajahnya halus dan cantik, dan dia sangat kuat untuk melengkapi semuanya. Dia benar-benar bisa dianggap tampan. Beberapa wanita muda menjadi bersemangat, mengobrol di antara mereka sendiri. Wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Beberapa dari mereka membelot, mengubah situasi, tidak lagi menyerang Si Hao. Sikap mereka sekarang condong ke sisi lain. Semua orang melihat ke depan. Si Hao melepaskan cahaya yang menyilaukan. Cahaya warna-warni yang menguntungkan terus melonjak, berdenyut seperti api surgawi dengan cara yang sangat cemerlang. Itu membuatnya terlihat sangat heroik. Dong. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk jejak tinju, dan kemudian dia dengan keras meledak. Itu tiba-tiba melepaskan deru banjir yang bergemuruh di telinga semua orang. Energi primordial mengalir ke segala arah, membuat langit dan bumi di sini bergetar. Sosoknya yang tinggi melonjak dengan surga yang dipenuhi kekuatan surgawi seperti makhluk tertinggi di antara para dewa. Dia menyapu semua yang ada di depannya, memaksa melewati semua yang menghalangi jalannya, meninggalkan tempat ini terguncang. Bagaimana, bisa seperti ini? Suara Wu Feng bergetar. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ketika dia memikirkan konfrontasi yang terjadi belum lama ini, dan kemudian melihat penampilan bakat bela diri yang melengkung di depannya sekarang, wajahnya menjadi seputih salju. Sekelompok orang di sampingnya menutup mulut mereka. Sebelumnya, mereka menertawakan si Hao bersama, mengejek bagaimana dia tidak tahu seberapa tinggi surga atau seberapa dalam bumi, bahwa dia seharusnya melupakan memanjat tangga surga. Namun, hal-hal yang terjadi sekarang adalah serangan balik yang paling efektif. Itu membuat mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata dan dalam hati terguncang. Mereka semua sangat terkejut sehingga mereka merasa pusing. Gelombang besar mengaduk di dalam hati mereka. Aku tidak datang terlambatkan. Seorang wanita muda berpakaian biru tiba dengan elegan. Matanya seperti safir, dan rambutnya juga biru berair, bergerak ringan seperti air terjun biru. Dia membawa senyum di wajahnya. Seluruh tubuhnya bersinar, memiliki jenis kecantikan lembut yang tak terlukiskan seperti air. Penampilannya yang cerdas membawa perasaan takut yang menarik perhatian orang. I, Tian Yao tiba. Bel berbunyi bahkan membuatnya khawatir. Pada saat itu, suara-suara terdengar di tempat ini. Banyak pria menunjukkan mata yang penuh gairah saat mereka melihat ke arah sosok cantik itu. Haha, kecantikan peringkat terkejut. Peringkat keempat Tian Yao telah muncul. Petik 2. Tidak hanya para pria yang menangis dan menunjukkan tatapan berapi-api, bahkan beberapa wanita terkejut. Mereka sangat mementingkan wanita muda yang anggun seperti pri ini. Berita utama, saudari junior Tian Yao telah keluar dari isolasi. Kakak senior dan junior, apakah kalian semua akan tetap tenang? Cepat dan pergi lihat. Di kedalaman akademi, banyak orang menerima berita. Mereka sangat terkejut, dan mereka semua bangkit, bergegas menuju pintu masuk akademi. Dia adalah orang yang menginjak tangga surgawi. Tian Yao mengumpulkan rambut biru lautnya. Pipinya yang putih bersih menunjukkan ekspresi tersenyum saat dia memusatkan perhatiannya ke arah itu. Dengan suara hula, sekelompok orang tiba, termasuk pria dan wanita. Adik perempuan Tian Yao, orang ini tidak memiliki niat baik. Dia ingin mandi bersama dengan kalian semua. Seseorang berbicara, dengan keras mengingatkan bahwa dia harus berhati-hati. Hei, kakak senior Liu, bisakah kamu tidak memfitnah orang lain? Seorang siswa perempuan memanggilnya, berbicara atas nama si Hao. Ketika Tian Yao mendengar ini, dia tertawa. Giginya yang indah bersinar cemerlang. Dia tidak menyatakan di mana dia berdiri, hanya terus menatap sosok di platform tinggi itu. Hong. Tepat pada saat ini, di platform tinggi, sesuatu yang aneh terjadi. Rantai keteraturan ajaib itu semuanya bersinar, menyala menjadi warna emas. Mereka kemudian melilit si Hao. Aura yang sangat kuat, semua orang memusatkan perhatian mereka, merasa sangat gugup. Bahkan dari jauh, mereka merasa seolah-olah tidak bisa bernafas, dada mereka terasa tertekan. Ini adalah percobaan ketertiban, menguji pemahaman seseorang tentang hukum alam. Tian Yao berbicara, matanya yang indah berkedip, berkilau dengan cahaya surgawi. Gaun putihnya berkibar-kibar dengan memukau. Kaca. Sebuah suara terdengar di udara. Semua orang gemetar dalam hati. Rantai surgawi emas ditutup inci demi inci, akhirnya memasuki daging si Hao untuk memecahnya menjadi beberapa bagian. Sementara itu, kemegahan surgawi meringkuk dan suara dao bergemuruh. Rantai ajaib terdengar dengan suara zeng-zeng. Bunga api terbang kemana-mana. Semua orang tahu bahwa si Hao dalam masalah. Jika dia tidak bisa menembus ini, maka tubuhnya mungkin akan terkoyak oleh rantai dewa. Darah akan mewarnai tangga surgawi. Jejak warna kembali ke wajah pucat Wu Feng. Saya tahu dia akan gagal. Dia pasti berpura-pura sebelumnya. Semuanya akan segera terungkap. Yi, seseorang bergegas mendekat, seorang laki-laki berbaju ungu. Dia sangat heroik. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya yang dilepaskan tajam seperti kilat dingin. Kakak senior Ye Lingzwe juga keluar dari isolasi. Seseorang berteriak kaget. Ini jelas orang yang terkenal, seorang jenius dari Akademi Dewi. Dia adalah seorang ahli yang sangat kuat. Ye Lingzwe melihat ke platform tinggi dan mengungkapkan senyum tipis. Sepertinya dia telah mengalami masalah yang cukup besar. Dia mungkin tidak bisa lewat. Dia akan gagal. Cepat dan robek tubuhnya. Akademi Dewi bukanlah tempat yang bisa kamu masuki. Wu Feng berkata dengan lembut karena kebencian. Wajahnya seram, kehilangan ketenangan hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan menonton dengan gugup. Benar-benar berharap si Hao gagal. Kaca. Tiba-tiba, semua rantai ajaib di platform tinggi itu putus. Si Hao membebaskan diri. Seperti dewa iblis yang bermandikan api, ada teks tulang di sekelilingnya. Api surgawi bergegas beberapa lusin sang ke udara. Pada saat itu, semua rantai sihir putus, berubah menjadi cahaya mengalir yang mengalir ke segala arah. Si Hao berdiri di sana dengan punggung menghadap semua orang. Dia seperti tungku surgawi, melepaskan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Api meluap ke langit. Sial. Suara bel ke enam berdering ke kedalaman Akademi Dewi. Pada saat ini, bahkan para siswa yang tidak tahu apa yang diwakili oleh suara bel mengangkat kepala mereka. Mereka semua merasa terkejut dan siap untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, pasar terbuka berada dalam kekacauan. Adapun pintu masuk Akademi, semua orang berteriak-teriak dengan suara bising. Mulut banyak orang terbuka lebar. Chen Lin telah didorong keluar dari sepuluh peringkat kecantikan teratas, sekarang peringkat ke sebelas. Suasana hatinya awalnya buruk, dan akibatnya dia mengejek si Hao. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang aneh seperti ini yang akan memberikan penampilan mengejutkan seperti ini. Dia menutupi bibirnya yang merah cerah dengan tangannya, dan matanya yang indah terbuka lebar. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi kaget, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Jantungnya berdebar tak henti-hentinya. Pemuda yang dia perlakukan dengan jijik sebenarnya akan membangun sebuah legenda, yang telah tertutup debu selama ini. Ini sudah tahap ke-6, masih ada tiga lagi dan dia akan berhasil. Ini benar-benar sulit untuk dibayangkan. Tangga surgawi yang tidak dapat dilalui oleh siapapun selama bertahun-tahun ini akan dilewati. Jika dia berhasil, ini pasti akan tercatat dalam sejarah Akademi Dewiku. Itu mungkin tidak terjadi. Rumor mengatakan bahwa Feng Wu juga bisa melewatinya, hanya saja dia tidak pernah secara terbuka menunjukkan keahliannya. Seorang ahli membungkam Beldao, tidak membiarkannya berbunyi. Petik 2. Sekelompok orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua bergejolak dan bersemangat. Tentu saja, ada beberapa yang cemburu dengan ekspresi rumit. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka masih ingin menyerang si Hao sebelumnya, mereka tidak bisa tidak panik. Tentu saja, semua Master Sekte Akademi Dewi mempelajari hal ini juga. Dewa Sejati, Orang Suci, dan Dewa Surgawi muncul satu demi satu. Hei, aku belum melihat penampilan aslinya. Kenapa dia tidak berbalik, kata Tian Yao. Dia mengerutkan hidungnya yang halus, namun dia hanya bisa melihat sosok belakang. Ye Ling Sui terdiam. Baru saja, dia berpikir bahwa si Hao telah gagal, namun pada akhirnya, begitu dia berbicara, pihak lain lewat. Di platform tinggi, pemandangan berubah. Kabut putih bertebaran, sisik naga berkedip-kedip di langit. Cakar naga pegunungan terulur, sangat tajam dan berkedip-kedip dengan cahaya emas saat mengelilingi pemuda itu. Hong. Banyak orang merasa ngeri, mereka mundur ke belakang. Ini adalah jenis kekuatan surgawi yang membuat orang takut sampai ke hati mereka. Seolah-olah makhluk tertinggi turun dan melihat mereka seperti semut. Kekuatan spiritual menekan, ujian ketahanan. Dewa sejati berbicara, mengungkapkan arti sebenarnya dari tes ini. Si Hao berdiri di sana. Ruang di antara alisnya bersinar. Indra surgawinya seperti matahari. Tubuhnya bergoyang, tetapi dia tidak mundur setengah langkah. Sial. Sesaat kemudian, naga besar itu menghilang. Suara bel berbunyi. Dia lulus ujian ketujuh. Tekanan jenis ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh mereka yang berada di alam api surgawi. Dia benar-benar bertahan. Seorang dewa surga berkata dengan kaget. Di dekatnya, orang-orang tampak seperti sedang diambil dari air. Meskipun tidak ada seorang pun di atas sana pada platform tinggi itu, mereka semua merasa seolah-olah mereka sendiri yang mengalami kekuatan itu. Para siswa khususnya akan pingsan sekarang. Ujian ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya ini adalah kontes semangat, penempaan kemauan. Pemuda itu tidak jatuh. Dia satu-satunya. Pada saat ini, orang lain datang, jenius paling kuat dari akademi. Selain itu, tidak jauh, dua wanita cantik berperingkat luar biasa datang bersama. Mereka melihat ke atas. Mereka adalah kecantikan yang luar biasa. Ini memicu banyak desahan kekaguman. Mereka sebenarnya juga terkejut. Namun, segera setelah itu, mereka menoleh, tidak ingin terlalu terganggu oleh mereka dan malah memperhatikan sosok di platform tinggi itu dengan cermat. Itu karena ada dua percobaan yang tersisa. Langit dan bumi menjadi gelap, dan bahkan sosok Si Hao menjadi tidak jelas, sulit untuk dilihat. Seolah-olah dia memasuki dunia bawah. Sebuah lampu hijau muncul di kehampaan, menampilkan sumber cahaya hanya seukuran kacang polong. Si Hao duduk di sana, menghadap lampu hijau. Apa itu Dao? Sebuah suara terdengar dari lampu hijau, memasuki telinga semua orang. Itu sangat keras sehingga orang tuli bisa mendengarnya. Ekspresi Si Hao menjadi sedikit serius, dan kemudian dia berkata, tanpa fondasi atau akar, tidak akan ada daun atau kemuliaan. Kehidupan semua hal, penyelesaian semua hal tergantung pada nasib Dao. Petik 2. Apa itu Dao? Ini masih kalimat yang diucapkan lampu hijau. Bawaan membawa kehidupan, sunyi dan kosong. Sendirian dan tidak berubah, seseorang melakukan perjalanan, namun tidak pernah dalam bahaya. Juga disebut ibu dunia, apa yang bisa dikatakan sebagai Dao? Si Hao menjawab lagi. Apa itu Dao? Dao yang hebat itu luas, dan itu bisa dipengaruhi. Apa itu Dao? Yin dan Yang? Arti dari Dao. Apa itu Dao? Tanda pisah. Satu pertanyaan, satu jawaban. Si Hao menjelaskan dari setiap aspek, tetapi pertanyaan ini terlalu luas. Bahkan jika raksasa datang dan berbicara selama beberapa hari dan malam, akan sulit bagi mereka untuk memasukkan semua yang mereka pahami ke dalam kata-kata. Itu karena di dunia ini, semua orang mencari Dao, mengolah Dao. Pada akhirnya, dia berdiri. Dia menendang lampu hijau dan berkata, ini Dao. Semua orang menjadi terdiam. Apakah orang ini menjadi gila? Dia berani bertindak dengan tidak hormat seperti itu. Hanya setelah waktu yang lama berlalu seseorang berbicara. Bahkan lebih banyak orang senang dengan bencana si Hao. Mereka semua mulai tertawa. Kemudian, secara tak terduga, lampu hijau menghilang, dan suara bel berdering di langit dan bumi lagi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Si Hao menuju ke depan, memasuki sidang terakhir. Semua orang menjadi tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Tempat itu gelap dan disertai dengan jejak kabut misterius. Pada saat ini, sosok si Hao tidak dapat dilihat dengan jelas. Bahkan sosok belakangnya sekarang hanya garis besar. Kami datang terlambat, melewatkan kesempatan besar. Kita bahkan tidak bisa melihat penampilan aslinya lagi. Seorang wanita cantik yang tampaknya telah berjalan keluar dari sebuah lukisan berbicara, mengungkapkan keterkejutannya. Ini adalah kecantikan peringkat lain. Dua orang lagi datang, berdiri bersama. Mereka berdua mengungkapkan keterkejutan. Ketika mereka melihat ke atas menuju platform tinggi, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan mencapai langkah itu. Adapun para jenius, mereka semua mengungkapkan ekspresi serius, mempertahankan keheningan. Masih ada satu percobaan tersisa. Apakah dia bisa melewatinya? Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa meskipun mereka semua gugup, mereka semua juga berharap, ingin melihat hasil akhirnya. Sebuah gerbang tulang muncul di sana, putih bersih seperti batu giyok. Kekacauan primal menyelimuti udara, dan aura misterius memenuhi tempat ini. Saat memasuki gerbang, seseorang akan menghadapi hukum alam surga. Kematian tubuh dan jiwa menunggu mereka yang tidak dapat bertahan sampai akhir. Sebaris teks muncul di atas gerbang tulang, bersinar cemerlang. Itu membuat hati semua orang bergetar. Mereka diam-diam berpikir untuk diri mereka sendiri, jika itu mereka di tempat pemuda ini, apakah mereka berani masuk? Si Hao tidak menunjukkan keraguan dan langsung masuk. Pada akhirnya, gerbang tulang runtuh, padam dalam sekejap. Hati Daomu tegas, Anda lulus. Sebuah suara agung terdengar, yang mendesah pelan, membawa penyesalan yang mendalam. Dia berhasil lulus. Ini, semua orang terkejut saat bangun. Delapan percobaan sebelumnya sudah cukup untuk menghentikan semua orang, namun yang terakhir tidak menguji keyakinan seseorang dan sebaliknya resolusi mereka. Jika seseorang mengatakan itu mudah, itu mudah, tetapi jika seseorang mengatakan itu sulit, itu juga sangat sulit. Jika seseorang ragu-ragu, maka mereka secara alami akan gagal. Ketika seseorang bahkan meragukan diri mereka sendiri, jalan apalagi yang tersisa untuk dilalui. Semua orang terkejut, seseorang berhasil, melewati tangga surgawi dan memecahkan sejarah yang tertutup debu. Adegan itu benar-benar sunyi. Di mana tangganya, mengapa saya tidak dapat menemukannya? Itu dia, apakah ini akhirnya? Sementara semua orang sangat terkejut, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan itu justru datang dari si Hao. Ini segera memecah kesunyian dan membuat rahang jatuh ke tanah. Orang ini, terlalu penuh dengan kehidupan. Sekarang setelah aku lulus seperti ini, bisakah aku mandi bersama dengan sepuluh wanita cantik? Kemudian, gumaman ini bahkan menyebabkan tempat ini menjadi gempar. Semua orang meledak dengan kebisingan. Adapun kecantikan peringkat, beberapa sudut bibir mereka miring ke atas, sementara dahi yang lain menunjukkan garis-garis gelap. Ada orang lain yang menggertakkan gigi mereka. Bab 743 memasuki sekolah. Pintu masuk akademi mendidih dengan keributan. 12 pilar batu besar berwarna putih bersih seperti batu giyok saat mereka menopang bangunan pintu masuk, megah dan megah. Semua orang mendiskusikan masalah ini dengan penuh semangat. Langit telah ditembus hari ini. Seseorang benar-benar melewati tangga surgawi, berhasil melewatinya, menghancurkan kedamaian Akademi Dewi. Di atas platform tinggi, Si Hao berbalik. Dia langsung mengenali King Yi alias Yue Chan. Dia mengenakan pakaian putih bersih yang membuatnya tampak seperti tangkai bunga bakum putih. Meskipun dia tidak mengungkapkan penampilan aslinya, Yue Chan tetap memukau, memiliki temperamen yang luar biasa. Dia memiliki kaki yang panjang dan ramping, sosok yang mengesankan, lekuk tubuh yang begelombang, leher seputih salju, wajah yang lembut, serta mata yang jernih dan cerdas yang tidak dapat dihujat oleh orang lain. Tentu saja, Si Hao telah melihat sisi lain Yue Chan, jadi dia secara alami tidak akan disesatkan. Metode wanita ini hebat, dan orang normal pasti tidak akan bisa menaklukkannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali bagaimana dia sebelumnya menangkapnya hidup-hidup, pada akhirnya bahkan menjalani upacara pernikahan, melihat tubuh Giyok putihnya yang bersih. Senyum muncul di sudut bibirnya. Yi, dia tersenyum ke arah saudari Junior Qin Yi, dia benar-benar, begitu seseorang ingin mengucapkan kata cabul, mereka dengan paksa menelannya, dengan cepat mengubah kata-kata mereka, berkata, muda dan berbakat, terhormat dan anggun. Banyak orang merilis ekspresi terkejut. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana Si Hao masih bergumam sekarang tentang mandi dengan sepuluh wanita cantik, tidak ada dari mereka yang tahu harus berkata apa. Ini terlalu langsung, kan? Sementara itu, sekarang dia menatap Qin Yi, apakah dia benar-benar memiliki niat buruk? Ekspresi beberapa pemuda jatuh, meskipun tidak sejauh mana mereka akan menjatuhkan diri dan mempertaruhkan semuanya melawannya, mereka semua tidak puas. Si Hao terdiam. Pada akhirnya, itu benar-benar istrinya. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar berjalan bersama sebelumnya, pemandangannya tetap menawan dan lembut. Dia melihat sisi lain dari peri yang luar biasa ini. Menatap? Menatap apa? Itu istri saya. Tentu saja, dia hanya bisa mengatakan ini di dalam dan tidak bisa langsung mencaci maki mereka. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Qin Yi, lihat, dia benar-benar melihatmu. Mungkinkah dia ingin mandi denganmu? Goda Tian Yao. Mereka berdua berada di peringkat kecantikan. Pupil safirnya bersinar saat dia berbicara dengan Yue Chan. Jangan bicara sembarangan. Bukankah Chen Lin sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah seorang mesum? Yue Chan tersenyum. Kulitnya seputih salju, sempurna dan suci. Ketika sekelompok pria di sekitar mereka mendengar ini, mereka semua mengendurkan napas. Jika tidak, jika mereka benar-benar menghadapi si Hao, mereka semua akan menjadi khawatir. Chen Lin adalah satu-satunya dengan ekspresi malu. Saya membuat kesalahan dalam penilaian. Bagaimana dia bisa begitu tangguh? Mungkinkah dia melampaui generasi akademi sebelumnya? Orang macam apa ini sebenarnya? Chen Lin berkata dengan lembut. Dia seperti bunga yang lembut. Pipinya terasa seperti terbakar. Dia merasa sangat menyesal. Di samping, wajah Wu Feng seburuk mungkin. Begitu tipe tertinggi muda ini memasuki akademi, apakah ada tempat baginya untuk mencari perlindungan lagi? Dia sangat memprovokasi dia sebelumnya, mengatakan bahwa akademi dewi bukanlah tempat di mana kucing atau anjing bisa bergabung, yang praktis memaksa orang ini ke tangga surgawi. Ketika dia memikirkan hal ini, wajahnya menjadi putih-pucat. Dia terhuyung mundur, hampir jatuh ke tanah. Adik laki-laki, aku benar-benar harus memuji keberanian dan kekuatanmu. Hari ini, Anda lulus ujian surga. Prestasi ini pasti akan dicatat dalam catatan sejarah sekolahku. Benar? Jika kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk mengunjungi Tribulation Crossing di Finlotus, kamu pasti harus memilih kesempatan yang bagus. Keindahan peringkat memiliki pola reguler di mana mereka mengunjungi. Ada seseorang yang cukup berani, berteriak dari bawah. Ketika kata-kata ini terdengar, tempat ini segera menjadi lebih berisik. Itu segera menjadi kacau dengan kebisingan. Adik laki-laki, ketika kamu kembali, kita perlu berdiskusi dengan baik. Seseorang berteriak. Tercelah, semua cabul. Tidak tahu malu. Semua siswa perempuan meludah, menatap orang-orang itu. Di peron yang tinggi, si Hao berbalik, karena dia bisa merasakan seseorang telah tiba. Dia diam-diam menyiapkan simbol perlindungan surgawi dan simbol penghancur dunia, percaya bahwa dengan keduanya, dia dapat melanjutkan tanpa terlalu banyak khawatir. Tentu saja, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyanyiakan simbol-simbol berharga ini. Dia benar-benar ingin memasuki kolam abadi di mana kesengsaraan melintasi lotus surgawi tumbuh. Tidak buruk, ini adalah seorang penatua. Dia juga berdiri di platform tinggi. Dia mengangguk ke arah si Hao sambil tersenyum. Dia mengenakan jubah dao berwarna emas. Rambut putihnya seperti salju, matanya dalam. Dia memancarkan aura abadi dan memiliki tubuh yang beresonansi dengan dao. Ada gaya yang luar biasa untuk penampilannya. Dia tampak cukup baik, dia saat ini tersenyum ke arah si Hao, tidak menekannya seperti raksasa, malah hanya menunjukkan kehangatan. Itu membuat orang lain merasa seolah-olah mereka bermandikan angin musim semi. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa dia benar-benar kuat, karena barusan, dia muncul di platform itu tanpa suara atau aura. Tidak ada yang memperhatikan penampilannya. Tidak mungkin kepala akademi lama yang keluar dari isolasi, kan? Detak jantung banyak orang dipercepat, tidak mampu menekan gejolak di dalam hati mereka. Bahkan kecantikan peringkat itu melebarkan mata mereka yang besar dan indah, menatap ke depan. Itu karena mereka menemukan bahwa ada dua dewa surgawi yang benar-benar membatu, tidak bergerak sedikitpun saat mereka melihat ke platform tinggi. Tuduhan si Hao menaiki tangga surga meninggalkan efek yang dalam dan tahan lama, benar-benar mengejutkan kedua dewa surgawi itu. Mereka telah mengawasi dengan cermat sepanjang waktu, tetapi saat ini, mereka seperti boneka kayu ketika mereka berdiri di sana dalam keadaan pingsan. Ini segera menarik perhatian semua orang. Semua orang menjadi sangat terkejut, dan hampir semua orang tahu bahwa ini mungkin benar-benar kepala akademi tua yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Surga, kepala akademi tua akan menerima dia sebagai muridnya. Ini sama dengan naik ke surga dengan satu lompatan, benar-benar menarik perhatian keberadaan terkuat akademiku. Apakah dia akan diajari secara pribadi? Banyak orang merasa iri dan iri. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu tidak mungkin kepala akademi, kan? Seseorang bergumam pelan. Tidak bisakah kamu melihat dewa-dewa surgawi yang agung itu? Mata mereka semua benar-benar melebar. Seseorang mencaci. Di platform tinggi, si Hao sangat berhati-hati. Saat menghadapi sosok kuat seperti ini, dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia dengan hormat memberikan salamnya. Apakah kamu bersedia bergabung dengan sekte Daoku? Penatua bertanya. Rambutnya putih, namun kulitnya seperti anak kecil. Dia memancarkan keabadian dan Dao, memberi orang lain perasaan sayap yang tumbuh dan naik ke surga. Auranya terlalu dunia lain. Bisakah saya berendam di kolam surgawi selama beberapa hari? Si Hao bergumam. Di bawah, sekelompok orang ketakutan. Mereka semua tampak benar-benar terpana. Ada peluang besar yang disajikan di depannya, namun orang ini tidak menghargainya, berani menawar ini. Haha, jangan bilang kamu datang untuk aroma curian, diok yang dicuri, di sini untuk teman Dao. Yang lebih tua menggoda, matanya yang dalam memancarkan kecerdasan, dan senyum di wajahnya sangat bagus. Dia tidak menunjukkan kesombongan apapun, malah bersikap santai, bercanda dengan Si Hao. Dia bahkan menatap King Yi di bawah dan berkata, tidak buruk. Semua orang menjadi terpana. Apa yang disiratkan oleh kepala akademi tua itu? Apakah dia dengan ceroboh mencoba menyatukan mereka? Pikiran Yue Chan melonjak. Ketika tetua menatapnya, dia merasa agak canggung. Keindahan di sampingnya semua mulai menggodanya. Adik perempuan King Yi, kamu mungkin memiliki teman Dao. Kepala akademi terlihat cukup antusias jika kau bertanya padaku. Ini adalah takdir surgawi yang luar biasa. Saya sangat cemburu, mengapa kita semua tidak melayani satu pendamping Dao. Petik 2. Harus dikatakan bahwa wanita cantik ini tidak takut, diam-diam mengganggu Yue Chan. Mereka tertawa terbahak-bahak sehingga tubuh mereka bergoyang-goyang. Melihat bunga-bunga ini bertindak seperti ini, mata para pemuda di sekitarnya langsung lurus. Jangan khawatir, jika kamu memasuki sekte Daoku, kamu bisa datang dan pergi sesukamu melalui kesusahan melintasi teratai surgawi. Tentu saja, jangan terlalu fokus pada mandi sehingga Anda lupa tentang kultivasi. Penatua tertawa dan berkata, semua orang mulai berkeringat deras. Mata besar wanita cantik peringkat mulai berkeliaran, merasa bahwa pikiran kepala akademi tua ini terlalu hidup dan muda. Senior tidak perlu khawatir, si Hao menepuk dadanya dan berkata, di kejauhan, wajah Wu Feng menjadi pucat. Dia duduk di tanah, setiap harapan berubah menjadi debu. Jenis adegan ini membuatnya ketakutan, takut bahwa si Hao akan membalas dendam padanya di masa depan. Penatua itu mengayunkan lengan bajunya. Beberapa kulit kura-kura putih terpental, mengeluarkan suara pipa. Dia kemudian berkata, Ramalan mengatakan bahwa kamu memiliki karma dengan akademi dewi. Satu pendamping Dao sedang menunggumu di depan. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tidak lupa menatap Yue Chan. Niatnya terlalu jelas. Banyak orang terkejut. Ini, kepala akademi tua, Anda, terlalu mengkhawatirkan diri sendiri. Inilah yang dipikirkan banyak murid muda di dalam hati mereka. Selain itu, semua orang memperhatikan kata-kata yang dia gunakan. Satu pendamping ada di depan, apakah ini berarti akan ada lebih banyak lagi? Feng Wu tidak ada di sini. Dia memahami ukiran abadi di akademi, atau dia akan menjadi pilihan yang sangat baik juga? Penatua itu tersenyum dan berkata, Si Hao bingung. Mengapa raksasa akademi dewi begitu terobsesi dengan perjodohan? Ini membuatnya sedikit bingung. Baiklah, memasuki sekte Dao saya, menjadi murid sekte saya, masalah ini akan berakhir. Ikuti aku, kata yang lebih tua. Apakah aku tidak pergi ke kolam abadi? Kesengsaraan melintasi lotus, Si Hao mengingatkan dengan suara lembut. Ini adalah tujuan terbesarnya. Dia takut setelah dia mengikuti sesepuh ke sekte Dao, sifat aslinya mungkin akan hilang. Bocah Bau, kamu benar-benar tidak mengerti prospek masa depanmu. Ada lebih dari cukup peluang untuk memasuki kolam abadi di masa depan. Apakah Anda benar-benar kekurangan waktu ini? Tetua itu memarahi sambil tertawa. Kepala Akademi benar-benar ingin mengirimnya ke kolam yang berharga. Bagaimana jika mandi bersama benar-benar terjadi? Sekelompok orang bergumam, banyak orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Ayo pergi. Dengan melemparkan lengan sesepuh, kekosongan menjadi kabur, segera menjadi tidak jelas. Sebuah lorong muncul di sana, tangan itu sendiri menekan semua orang, raksasa ini benar-benar menakutkan. Si Hao mengikutinya ke dalam, sehingga menghilang. Dang. Tepat pada saat ini, bel dao berbunyi, berdering melalui Akademi Dewi. Semua orang tercengang. Ini adalah suara dao percobaan ke-9. Kenapa baru terdengar sekarang? Banyak orang bingung. Segera setelah itu, semua orang menemukan bahwa kedua dewa surgawi itu tampaknya telah tenggelam dalam mimpi besar. Mereka tiba-tiba berteriak, dan kemudian mereka menggelengkan kepala dengan keras. Setelah saling memandang, keduanya diliputi keterkejutan. Seseorang menekan bel dao, tidak membiarkannya berdering. Dewa surgawi gemetar dalam hati saat dia berkata dengan lembut. Hal-hal telah berkembang sejauh ini tanpa pemberitahuan kita. Dewa surgawi lainnya terkejut. Hanya ketika gelombang suara bel dao ke-9 menyebar keluar, sosok paling kuat di Akademi Dewi akan terkejut. Baru saja, seseorang telah menekannya. Cepat dan pergi ke Godess Hall. Keduanya berbalik dan pergi. Di belakang, ketika para siswa mendengar kalimat itu, mereka semua merasa ini sulit dipercaya. Mereka merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan, merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Hal-hal aneh terjadi sekaligus, dan peristiwa tak terduga terjadi berturut-turut. Seseorang berhasil melewati cobaan surga. Di dalam Godess Hall, seorang penatua bertanya. Berhasil, tapi, dia tidak memasuki halamanku. Kami menyembunyikan kecurigaan bahwa orang, itu, kembali. Seorang dewa surgawi berkata dengan suara gemetar. Apa? Di dalam Akademi Dewi, gelombang surga yang meluap mengepul. Beberapa garis cahaya meletus ke langit. Itu adalah energi darah dari para ahli yang paling kuat. Hari ini, sensasi besar menyapu Akademi yang sulit untuk ditenangkan. Kekosongan terdistorsi. Cahaya kabur muncul. Penatua yang mengenakan jubah dao emas membawa Si Hao pergi. Mereka turun ke daerah pegunungan. Senior, apakah ini kedalaman Akademi? Si Hao penasaran. Uh, tidak juga, tapi jaraknya cukup dekat, kata yang lebih tua. Ii, segera setelah itu, Si Hao terkejut. Dia melihat halaman gerbang besar di depannya yang mengalir ke awan. Gerbang ini terlalu megah dan megah. Bangunan pintu masuk yang sangat besar ini memancarkan aura kuno, akumulasi tahun tanpa akhir. Bahkan ada lebih dari itu aura dao hebat yang terlalu luar biasa. Berdiri di sini terasa seperti berdiri di depan istana kekaisaran surga. Kemudian, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah tablet bertuliskan empat kata kuno, ritus dao makhluk tertinggi. Pikiran Si Hao bergetar. Kenapa tidak ada kata Dewi? Mungkinkah tempat pengasingan tetua menggunakan nama ini? Namun, tampaknya terlalu mendominasi dan kuat. Sementara itu, dia langsung memikirkan istana tertinggi. Warisan itu hanya memiliki satu orang setiap generasi. Itu dikenal sebagai warisan yang tak tertandingi yang melawan istana abadi selama beberapa generasi. Si Hao mulai berpikir dua kali. Ingat, ritual dao ini adalah warisan tertinggi di dunia ini. Setelah Anda masuk, Anda tidak dapat kembali. Anda harus berjuang demi itu. Penatua berkata dengan ekspresi serius. Saat ini, temperamennya benar-benar berbeda, menjadi seperti makhluk tertinggi yang tak tertandingi yang memandang rendah dunia, yang mengabaikan ketiga ribu provinsi. Bab 744 Ritus Dao Makhluk Tertinggi. Apakah Akademi Dewi Setenar ini? Akademi memang sangat kuat dengan ukiran abadi, tetapi jika seseorang mengatakan bahwa itu mengabaikan tiga ribu provinsi dan merupakan warisan terbesar alam yang lebih tinggi, Si Hao akan menjadi sangat ragu, merasa bahwa ini terlalu berlebihan. Ada banyak aliran pemikiran, dan semua sekte ini bersaing untuk mendapatkan supremasi. Siapa yang berani menyebut diri mereka yang terbaik, tertinggi di dunia ini? Apakah kamu bersedia memasuki sekteku dan memperjuangkannya? Penatua bertanya dengan suara yang bermartabat. Helai energi kacau mengalir turun dari atas kepalanya. Dia benar-benar tampak seperti penguasa dewa yang bisa mengabaikan semua makhluk hidup. Si Hao agak berkonflik, tetapi dia menguatkan dirinya dan berkata, Aku bersedia. Untuk kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi, dia akan mengesampingkan apapun untuk sementara. Hal-hal seperti integritas dan prinsip moral, akan dia tangani setelah dia menghabiskan waktunya di kolam itu. Jika dia benar-benar pergi, maka dia akan memberikan kompensasi yang paling buruk kepada Akademi Dewi. Penatua itu mengangguk, citranya bermartabat, memancarkan keagungan eksistensi tertinggi. Ingat, kamu adalah keturunan Ritus Daoku. Jika tidak bisa menjadi yang terbesar di bawah langit, maka anda akan dibuang. Petik 2. Si Hao mengutup diam-diam. Persyaratan ini terlalu tinggi. Apakah Akademi Dewi benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti ini? Bagaimana mungkin semua murid yang keluar darinya memiliki mentalitas penguasa dunia seperti ini? Sementara itu, dia juga menjadi agak curiga. Kenapa dia tidak menyebutkan Akademi Dewi dan selalu mengatakan Ritus Dao? Senior, apakah ini wilayah inti Akademi Dewi? Dia tidak bisa tidak bertanya. Itu bukan wilayah inti Akademi Dewi, melainkan melampaui di atas. Penatua itu sungguh-sungguh mematikan. Citranya bermartabat saat dia menjawab. Si Hao tercengang. Itu bahkan lebih penting daripada wilayah inti. Identitas sesepu itu pasti luar biasa untuk berani mengatakan hal-hal ini. Jika dia bukan kepala Akademi, maka dia adalah pelindung Dao, atau mungkin roh penjaga Akademi Dewi. Baiklah, sudah waktunya untuk melewati gerbang ini. Setelah Anda masuk, Anda tidak dapat menyesalinya seumur hidup Anda. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sudahkah Anda memikirkannya? Petik 2 Meskipun dia terlihat tenang dan sangat bermartabat, Si Hao sedikit khawatir, merasa bahwa bulu mata sesepu itu palsu. Ini seharusnya bukan rubah tua yang berbahaya, kan? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Penatua dengan tenang bertanya. Senior, kapan saya bisa pergi ke Tribulation melintasi teratai surgawi? Si Hao bertanya dengan lembut. Tujuan utamanya memasuki Akademi Dewi adalah untuk ini, jadi dia pasti tidak bisa ditipu. Dia mulai menawar itu. Apa yang begitu baik tentang kesengsaraan yang melintasi lotus surgawi? Secara komparatif, mainan itu hanyalah sesuatu untuk memberi makan babi. Anda tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Kata yang lebih tua. Apa? Mata si Hao melebar. Kata-kata tetua ini terlalu berlebihan, dan berbicara terlalu besar, kan? Kita harus memahami bahwa ini adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh semua dewa surgawi, bersedia mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk itu. Batuk, kita teralihkan. Penatua terbatuk dan berkata, yang harus Anda ketahui adalah bahwa di masa lalu, sekte saya memiliki akar spiritual pertama dari alam yang lebih tinggi. Si Hao agak tercengang. Akademi Dewi sebelumnya memahami akar spiritual pertama. Dia dengan cepat memikirkan tangkai obat dari masa lalu yang ditanam di lembah di alam bawah, dilindungi oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya. Pagoda kecil itu sebelumnya mengatakan bahwa itu adalah obat suci pertama. Jika seseorang ingin menemukan sesuatu yang sebanding dengannya, mereka harus memasuki kedalaman tak berpenghuni yang tak terbatas. Mungkinkah itu obat spiritual? Rumor mengatakan bahwa itu ditanam oleh seseorang dari alam yang lebih tinggi. Selama bencana besar langit dan bumi, memang ada banyak ahli yang bertempur dalam pertempuran besar, bertarung dengan sengit di sana. Seharusnya sudah hilang sekarang, kan? Kata si hau lembut. Dia bisa tahu dari nada yang lebih tua. Itu akan dibawa kembali cepat atau lambat. Mata sesepu itu dalam saat dia menatap ke batas langit. Gelombang aura dingin dan sunyi melonjak. Kalau begitu mari, masih berbicara tentang kesengsaraan yang melintasi lotus surgawi terlebih dahulu. Si hau bergumam dengan suara yang sangat lembut sehingga hampir tidak terdengar. Jantungnya khawatir, berdetak agak cepat. Apakah kamu ingin mandi dengan gadis-gadis itu seburuk itu? Apakah Anda melihat prospek masa depan Anda? Penatua memiliki senyum yang bukan senyum di wajahnya saat dia memarahi. Wanita manis dan berbudiluhur, orang yang berkarakter mulia akan menemukannya dengan mudah. Mulut si hau tegas. Saya sekarang agak ragu-ragu. Jika seseorang dengan reputasi termasyur seperti saya mengajar pencuri bunga, bukankah martabat saya akan ternoda? Tetua itu bergumam pada dirinya sendiri. Senior, tolong jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kemuliaan bagi sekte ini. Suara si hau bergema dengan kuat, bertindak setulus mungkin. Di depan gerbang gunung besar, sesepuh mengangguk. Jubah dao emas yang menutupi tubuhnya berkibar, membuatnya terlihat lebih luar biasa. Bintik-bintik cahaya menyebar ke bawah, seolah-olah dia akan menumbuhkan sayap dan naik. Tribulation melintasi Divine Lotus juga tidak seburuk itu. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, Anda bisa memasukkannya sesering yang Anda mau. Itu bukan masalah. Dia mendesak si hau untuk masuk melalui gerbang besar. Oke, karena senior mengatakannya seperti ini, aku akan memperlakukan ini seperti mematuhi perintah. Si hau mengikutinya ke gedung pintu masuk yang megah dan tak terbatas itu, berjalan ke dalam. Mari kita menetapkan sumpah di sini. Kata tetua dengan serius. Ada sumpah yang terlibat juga. Kekuatan mengikat seperti apa yang ada di sana. Si hau dalam hati menggerakkan bibirnya, tidak terlalu mengkhawatirkannya. Buat sumpah denganku, mulai sekarang. Kata yang lebih tua. Doa sumpah yang tidak lama, tapi pasti sangat ketat selesai. Kemudian, sesepuh menyuruh si hau menjatuhkan beberapa darah esensinya pada dokumen itu, dan kemudian dibakar. Untuk apa ini? Si hau bingung. Ini adalah kutukan. Jika Anda meninggalkan sekte, maka Anda akan menerima hukuman surgawi, selamanya jatuh ke dunia bencana dan mati setelah menderita semua jenis siksaan. Penatua berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Apakah ada kebutuhan untuk keganasan dan kekejaman seperti itu? Si hau tercengang. Mengapa dia merasa seperti naik kapal bajak laut? Dia sebenarnya dikutuk sebagai batasan. Apa itu? Anda sudah ingin meninggalkan sekte? Penatua menatapnya sambil tersenyum dan kemudian mengingatkan, kutukan itu cukup hebat, tahu. Si hau menatapnya dengan ekspresi tercengang. Dia merasa lebih dan lebih seperti dia telah ceroboh. Penatua ini terlihat baik dengan aura abadi dan tubuh dao, tapi sepertinya tidak demikian. Baiklah, karena kamu memasuki sekteku, kamu harus sungguh-sungguh mematuhi sumpah, kata sesepuh. Senior, apa yang saya sebut diri Anda yang terhormat? Si hau bertanya. Ki daolin. Penatua berbicara sambil tersenyum, dan kemudian sambil menatapnya, dia membantu, kamu pernah mendengar nama ini sebelumnya? Si hau merasa malu. Dia baru saja memasuki alam yang lebih tinggi belum lama ini, jadi bagaimana dia bisa akrab dengan nama-nama tokoh besar di sini. Namun, dia menyembunyikan niatnya yang sebenarnya dan berkata, saya sudah lama menantikan untuk bertemu dengan senior yang hebat. Reputasi Anda terkenal dan termasyur. Petik 2. Penatua itu menunjukkan tatapan aneh dan berkata, begitukah? Jelas bahwa dia merasa si hau tidak mengenalinya, bahwa dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Untuk beberapa alasan, si hau merasa seperti yang lebih tua memberikan sedikit perasaan lega. Apakah ini kesalahpahamannya? Kepala Akademi Lama Akademi Dewi atau Roh Penjaga bahkan memiliki masalah yang memalukan. Saat berdiri di depan gerbang besar yang luas dan menatap ke dalam, yang terlihat bukanlah kumpulan istana, melainkan barisan pegunungan yang terbentang sejauh mata memandang serta awan yang melayang. Itu adalah pemandangan yang agung dan alami. Ini adalah ritus dao Akademi. Ini sebesar ini, si hau bertanya. Kidaolin tersenyum dan berkata, seberapa besar hati, sebesar itulah dunia, serta seberapa besar ritus dao kita. Semangatku gigih, kata si hau. Apakah begitu? Maka ritus dao ini akan menjadi tak terbatas. Ikut denganku, aku akan mengajakmu berkeliling, kata Kidaolin. Lengan bajunya yang besar bergerak, membawa si hau melintasi langit. Di bawah kakinya, gunung dan sungai mundur. Sungai besar seperti mutiara, sungai panjang seperti pita tipis. Mereka dengan cepat menuju ke kejauhan, segera menyeberang siapa yang tahu berapa puluh ribu li. Bahkan seseorang sekuat si hau merasa telinganya bergemuruh dan matanya sakit. Itu karena kecepatannya terlalu cepat. Angin merobek wajahnya seperti pisau, dan lengan bajunya terasa seperti akan terbakar. Senior, kemana kita akan pergi? Mengapa saya merasa ini tidak benar? Biarpun Akademi Dewi 10 ribu kali lebih besar, itu tetap tidak bisa menampung tempat ini. Si hau skeptis. Kemudian, dia tercengang, karena dia melihat beberapa kota serta tempat tinggal makhluk lain. Ini jelas bukan wilayah Ritus Dao. Dia menjadi curiga. Apakah penatua ini menipunya? Aku sudah mengatakan semuanya bukan. Ritus Dao hanya sebesar hati. Apakah Anda belum mengerti maksud saya? Ki Daolin membawa senyum ramah di wajahnya saat dia berbicara dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Dahi si hau ditutupi garis-garis gelap. Kalau begitu, jangan bilang bahwa ritual Dao hanyalah gerbang itu. Benar, penatua itu mengangguk. Begitu kamu memasuki gerbang, apa yang akan kamu hadapi adalah seluruh dunia. Itu adalah Ritus Dao kami, tidak seperti sekte lain yang terkurung dalam lingkaran yang mereka gambar sendiri di tanah. Bagaimana setitik seperti itu dapat menampung warisan kita? Jangan lupa namanya, Supreme Being Dao Raid. Jika seseorang memiliki kemampuan, seluruh 3.000 provinsi akan menjadi seperti taman belakang kita. Si hau tercengang. Bahkan ada yang seperti ini. Sebaliknya, wajah Ki Daolin benar-benar serius, berbicara iseng tentang hal-hal penting. Dia mengerahkan kepahlawanan yang hebat, tipe yang melahap sembilan langit, sangat serius saat dia menginstruksikan si hau untuk mengamati langit di atas dan bumi di bawah, masa lalu dan masa depan. Kalau begitu senior, ayo cari tempat untuk mengistirahatkan kaki kita. Ritus Dao sangat hebat, dan bahkan 3.000 provinsi adalah halaman belakang kami. Apakah kita akan duduk sebentar di istana abadi atau mengasingkan diri di dalam beberapa klan kaisar? Si hau bertanya. Istana abadi? Tempat busuk itu hanya akan menjadi lubang jamban di masa depan. Kata Ki Daolin. Matanya dipenuhi dengan kemegahan. Ini adalah pertama kalinya emosinya bocor keluar. Dengan suara-suara, dia membawa si hau ke ruang yang tidak jelas, kembali ke gerbang gunung yang mereka tinggalkan belum lama ini. Kemudian, dengan ujung jarinya, sebuah puncak gunung bersinar, dan kemudian sebuah istana besar tiba-tiba muncul yang seperti kuil surga. Tempat macam apa sebenarnya ini di dalam Akademi Dewi? Atau bahkan tidak ada hubungannya? Si hau bertanya dengan suara pelan. Di masa depan, kamu tidak perlu membuka Akademi Dewi. Anggap saja diri anda orang dari Supreme Bay Ndao Reit. Ki Daolin tersenyum dan berkata. Mengapa demikian? Si hau bingung. Apakah ada kepala Akademi atau roh penjaga yang tidak mau menyebutkan warisannya sendiri? Sekarang setelah kamu memasuki Ritus Dao Makhluk Tertinggi, kamu telah melampaui Akademi Dewi. Ingatlah bahwa ini adalah akarnya, terlepas dari yang lainnya. Ki Daolin dengan tegas memperingatkan. Dia kemudian berkata, artinya, itu sudah cukup selama kamu memperlakukan dirimu sendiri sebagai murid dari Ritus Dao yang tertinggi. Segala sesuatu yang lain semua bisa dilupakan. Petik 2. Si hau terkejut. Wajahnya dipenuhi keraguan. Mengapa dia merasa ada yang tidak beres? Apakah hanya kita berdua di sini? Dia bertanya. Menurutmu, tempat seperti apa Supreme Being Dao Raid? Tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Setiap generasi, hanya ada satu murid. Pada prinsipnya, sebelum kamu dikeluarkan dari sekte, tidak mungkin ada pewaris kedua. Kata Ki Daolin. Si hau menjadi semakin ragu. Sial, mungkinkah dia diperdagangkan? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, dia hampir muntah darah. Itu selalu dia menipu orang lain, namun hari ini, dia ditipu oleh yang lain. Warisan ini hanya memiliki satu pewaris, mengapa itu tampak mirip dengan aula tertinggi. Tidak peduli pertanyaan apa yang Anda miliki dalam kultivasi, Anda selalu dapat berkonsultasi dengan saya. Tentu saja, ini tidak termasuk metode konkret, melainkan tema yang lebih luas. Anda harus menunggu dua hari sebelum dao sejati yang tak tertandingi akan diturunkan, kata Ki Daolin. Dao yang tak tertandingi, pikiran si hau diaduk. Dia sebenarnya sangat ingin bertanya apakah itu transendensi dari True Primordial Record. Seni ekstrim yang dapat menyapu seluruh 3000 provinsi secara alami dapat disebut tak tertandingi, kata Ki Daolin dengan bangga. Tentu saja, dia tidak akan mewariskan warisan sekarang. Si hau dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Dia memikirkan sembilan kerangka naga serta peti mati kuno perunggu itu. Dia kemudian bertanya, senior, apakah ada makhluk yang bereinkarnasi di dunia ini? Bab 745 ditipu. Pertanyaan ini jelas sangat luas, dan membingungkan siapa yang tahu berapa banyak orang sejak masa lalu. Selalu ada eksistensi tertinggi yang percaya orang bisa bereinkarnasi, bisa muncul kembali. Sama seperti bagaimana bunga yang layu musim panas ini akan mekar lagi musim semi berikutnya. Ada juga soal aroma bunga yang merembes ke tulang. Hanya saja, mengenai reinkarnasi makhluk, tidak ada bukti nyata. Tidak pernah ada orang yang benar-benar memahaminya, dan itu mungkin hanya angan-angan beberapa eksistensi tabu, berharap untuk kehidupan selanjutnya. Ki Daolin mengerutkan kening, dan kemudian dia berkata, masalah ini cukup rumit. Sulit bagi orang lain untuk menjawab, tetapi saya dapat dengan jelas memberi tahu Anda bahwa pasti tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat bereinkarnasi tanpa henti. Petik 2. Si Hao terdiam. Dia berpikir dalam hati, nama tekniknya sendiri yang berharga, reinkarnasi. Dia telah mencapai kesimpulan bahwa dia mungkin bisa melampaui satu langkah lebih jauh, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah tidak ada reinkarnasi? Dia bertanya dengan lembut. Ada reinkarnasi, kata Ki Daolin. Bukankah ini, bertentangan dengan apa yang kamu katakan? Si Hao tercengang. Itu tidak. Ki Tuo berbicara. Dia melihat kekejauhan, dan kemudian dia berbicara dengan cara yang tidak tergesa-gesa dan mendalam. Tidak ada makhluk yang bereinkarnasi, tetapi mungkin ada contoh reinkarnasi lama. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia memikirkan adegan yang dia lihat di peti mati perunggu, dan kemudian dia berkata, selama era kuno abadi, ada makhluk abadi yang turun ke dunia ini. Mungkinkah bahkan ketika mereka mati dalam pertempuran, tidak ada cara bagi mereka untuk bereinkarnasi dan bangkit kembali. Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Orang mati sudah mati, semuanya menjadi tidak ada. Bagaimana bisa ada orang yang bisa melampaui? Jika seseorang benar-benar bersikeras akan hal ini, ketika mereka bertemu lagi, itu akan terjadi beberapa era kemudian. Petik 2. Senior, apa yang kamu katakan? Kamu bertentangan dengan dirimu sendiri. Si Hao tidak puas. Memahami adalah memahami, dan tidak memahami bukanlah memahami. Tidak peduli berapa banyak yang saya katakan, itu masih tidak berguna. Selama Anda ingat bahwa tidak ada makhluk yang bereinkarnasi di dunia ini, maka itu sudah cukup. Semuanya ada di masa sekarang, apa yang terjadi sekarang? Penatua memperingatkan dengan nada serius. Baik, Si Hao mengangguk. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Perhatikan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih luas dan bukan teknik berharga yang spesifik. Ki Daolin bertanya. Era kuno abadi selalu membahas dao abadi, mencari teknik abadi, namun di dunia ini, selalu dao surgawi. Apa yang lebih lemah dan apa yang lebih kuat? Si Hao bertanya. Anak muda, kamu benar-benar mengajukan pertanyaan sulit. Ki Daolin terkejut, lalu dia mengangguk. Dia meminta Si Hao untuk mengajukan pertanyaan yang lebih luas tepatnya untuk melihat orang seperti apa dia dan semangat seperti apa yang dia miliki dalam kultivasi. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, semua metode adalah rute yang berbeda ketujuan yang sama, tidak banyak yang bisa membedakan mana yang lebih kuat. Namun, pasti akan ada kekacauan besar di masa depan. Anda harus dengan sungguh-sungguh meningkatkan kultivasi Anda. Petik 2. Di mana letak kekacauan itu? Si Hao bertanya. Di kejauhan, saya sudah bisa merasakan bahwa itu sudah dekat. Ekspresi Ki Daolin menjadi muram. Dia melihat kebatas cakrawala. Apa yang bersembunyi di sana? Daerah tak berpenghuni yang tak terbatas. Apa sebenarnya yang ada di luar sana? Si Hao bertanya. Yang tidak mati, Ki Daolin memiliki kata-kata ini untuknya, tetapi ekspresinya menjadi seri, sangat serius. Dia membuang senyumnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, diagram bintang muncul di atas kepalanya. Itu misterius dan tak terduga, seolah-olah aliran bintang dari luar angkasa ditangguhkan di atas kepalanya, hubung ke dunia bawah. Sementara itu, di bumi Daol lain. Di dalam istana Akademi Dewi, sekelompok orang tercengang. Ada sosok yang sangat kuat yang marah, benar-benar marah ketika mereka meraung. Itu pasti orang itu, individu yang terkenal jahat itu. Orang lain menyuarakan persetujuan mereka, mengatakan, kita sudah selesai, seorang jenius yang mengejutkan dunia dicuri oleh seseorang begitu saja. Jika dia jatuh ke tangan orang itu, maka benar-benar tidak diketahui apa yang akan terjadi di masa depan. Cepat dan cari dia, bawa dia kembali. Kalau tidak, orang yang luar biasa akan hancur. Seseorang melompat berdiri. Hanya kepala Akademi Tua yang duduk di sana, menghela nafas ringan. Mendesah. Petik 2. Bagaimana kita bisa tahu kemana dia pergi? Dia belum muncul selama beberapa ribu tahun, hanya surga yang tahu kemana dia akan membawa pemuda itu. Seseorang berkata tanpa daya. Bagaimana menurut kalian semua, apakah dia akan lari kembali ke gerbang gunung kecil yang compang camping itu? Seorang penatua dengan mata seterang lampu emas berkata. Pergi, mari kita lihat. Eiterway, itu lebih baik daripada duduk-duduk, kata orang lain. Baik. Sama seperti itu, di dalam Akademi Dewi, tiga surga yang meluapkan energi darah melonjak, membuat langit menjadi merah. Ketiga orang itu memasuki gerbang kosong yang kabur dan dengan demikian menghilang. Mereka bisa mencapai ujung Cakrawala dengan satu langkah karena mereka semua kuat, pendiri Akademi. Di dalam istana yang sangat besar, Kidaolin membantu menghilangkan keraguan si Hao, menguraikan banyak pertanyaan dengan tema yang lebih luas. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan berkata, ayo pergi, Taoise yang malang ini akan membawamu untuk menemukan beberapa lahan budidaya. Sejak saat itu, Anda harus mulai mempersiapkan diri untuk mempelajari metode hebat saya. Petik 2. Sebuah suat terdengar, mereka menghilang dari tempat ini, menghilang dari tempat itu. Hampir segera setelah itu, langit yang jauh terbelah, dan tiga sosok berjalan mendekat. Mereka memeriksa dunia di bawah, alis mereka berkerut. Pergi beberapa saat yang lalu. Pelindung Tao Akademi Dewi berbicara. Sementara itu, bangunan pintu masuk yang sebelumnya megah dan megah kini compang kemping tak bisa dikenali dan benar-benar hancur. Tempat itu masih sejajar dengan surga dan mengjulang ke awan, tetapi sekarang, tempat itu hancur hingga hampir runtuh. Itu berbeda seperti malam dan siang. Terlepas dari ini, istana besar di puncak gunung di depan juga berubah, berubah menjadi reruntuhan. Dinding yang rusak berdiri di antara puing-puing, menghasilkan pemandangan yang menyedihkan. Mereka akan tertutup rumput liar yang tumbuh subur. Jika si Hao ada di sini, dia pasti akan terpana. Kultivasi orang tercela itu telah meningkat lagi. Kami mungkin bukan lawannya, kata seseorang. Pada saat yang sama, kekosongan terdistorsi. Kepala Akademi Tua berjalan keluar. Dia melihat tempat ini dan kemudian berkata dengan lembut, ayo pergi. Pada akhirnya, kami benar-benar mengecewakannya. Meskipun dia kemudian melakukan hal-hal yang tidak masuk akal itu, itu semua bisa dimaafkan. Lagi pula, siapa di antara kalian yang bisa mengendalikannya sekarang? Ada periode keheningan sesaat, orang-orang itu membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak bisa menyangkal kata-kata ini. Apakah kita seharusnya membiarkan dia merebut kejeniusan Akademiku yang luar biasa seperti ini? Sudah berapa tahun sejak seseorang seperti ini muncul, ada beberapa yang merasa tidak rela. Memiliki Feng Wu sudah cukup. Selain itu, bukankah Kidaolin juga menyelesaikan tangga surgawi dan tetap tinggal di belakang? Kepala Akademi Tua itu bertanya. Itu karena dia ingin mencuri dari para guru, dia adalah makhluk tertinggi. Orang yang mengabaikan, seseorang berkata, lupakan saja, biarkan saja, kata Kepala Akademi Tua itu. Angin sejuk berhembus melalui area ini. Tempat ini menjadi tenang, angka-angka itu menghilang. Dua hari kemudian, di daerah Tandus, Si Hao dan Kidaolin saling berhadapan sambil duduk di atas pasir. Saya memiliki sembilan kemampuan surgawi yang hebat, dan lima metode kelahiran kembali yang hebat, serta warisan dao dari berbagai sekte. Apa yang ingin kamu pelajari? Kidaolin bertanya. Kapan saya bisa pergi ke kolam abadi dan melihat kesengsaraan melintasi teratai surgawi? Si Hao bertanya dengan suara lembut. Dia selalu merasa bahwa dia ditipu oleh orang ini. Benar-benar tidak memahami prospek masa depan Anda. Jika Anda tidak mengolah jenis teknik surgawi, Anda bisa melupakannya. Bagaimana Anda bisa asyik dengan wanita? Kidaolin memarahi. Si Hao benar-benar terdiam. Aku akan mempelajari dao yang tak tertandingi. Bukankah kamu mengatakan kamu akan mengajariku? Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata. Aku akui kamu punya selera yang bagus. Namun, jika Anda mempelajari jenis teknik ini, maka Anda bisa melupakan teknik berharga lainnya untuk saat ini. Seseorang tidak dapat terganggu, karena itu terlalu sulit. Kidaolin berkata dengan ekspresi tegas. Si Hao sekarang benar-benar sedikit penasaran. Teknik macam apa ini sebenarnya, untuk benar-benar memiliki begitu banyak kepentingan yang melekat padanya? Itu disebut seni surgawi delapan ke sembilan. Kata Kidaolin. Teknik jelek macam apa itu? Hanya namanya saja sudah tidak terdengar seperti banyak, si Hao melengkungkan bibirnya dan kemudian bergumam. Aku bahkan tahu tujuh puluh dua transformasi. Murid bodoh apa yang kamu mengerti? Apakah Anda pikir saya membuat lelucon? Apakah Anda bahkan memahami arti di balik seni delapan langit ke sembilan? Kidaolin marah karena marah. Artinya seperti apa? Si Hao bertanya. Itu bukan teknik berharga atau kemampuan surgawi. Kata Kidaolin. Bukankah itu hanya teks tulang? Aku punya milikku sendiri dan tidak membutuhkan apapun darimu. Si Hao sombong. Dia memiliki catatan primordial sejati, sesuatu yang lebih kuat daripada teks tulang primitif lainnya. Apa yang kamu mengerti? Apa yang saya bicarakan melampaui kemampuan surgawi dan teknik berharga? Kidaolin memelototinya. Si Hao terkejut. Apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya? Jika tidak, dia benar-benar membual agak besar. Sebenarnya, itu adalah teknik yang membangkitkan teknik berharga lainnya, jenis teknik yang tak tertandingi. Tidak memahami pentingnya di level Anda bisa dimaafkan. Kidaolin menatap Si Hao seolah-olah dia merasanggan untuk merendahkan dirinya untuk berdebat dengannya. Pikiran Si Hao terguncang. Dia segera teringat jenis metode legendaris yang dikenal mengguncang dunia. Seperti yang diharapkan, Kidaolin juga menyebutkannya. Pernahkah Anda mendengar tentang reinkarnasi enam Dao? Itu adalah metode untuk menangani teknik yang berharga. Melalui itu, seseorang akan menampilkan enam jenis teknik berharga dan menyapu semua yang ada di depannya, menjadi tak tertandingi di bawah langit. Ini, aku pernah mendengarnya, Si Hao mengangguk. Adapun reinkarnasi enam Dao, metode jenis ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia telah mempelajarinya bahkan di alam rendah dan sangat merindukannya. Ada desas-desus bahwa ada seseorang yang ingin mengumpulkan teknik berharga dari semua sepuluh setan, tetapi membutuhkan jenis cara untuk mengendalikan semuanya dan menampilkannya pada saat yang sama. Dengan demikian, metode reinkarnasi enam Dao yang tak tertandingi lahir. Tentu saja, sejak zaman kuno, tidak ada orang yang mengumpulkan semua sepuluh teknik berharga yang kejam, paling banyak hanya empat atau lima jenis. Dengan demikian, reinkarnasi enam Dao hanyalah sesuatu yang disimpulkan dan tidak benar-benar diuji. Teknik berharga dari bakat luar biasa hanya cocok untuk diri sendiri dan bukan untuk diturunkan. Jika tulangnya hilang, maka akan sulit untuk digunakan kembali. Setelah akumulasi dan ujian waktu, makhluk dari semua klan menemukan bahwa hanya teknik berharga sepuluh setan yang paling kuat. Jika anggota klannya mempelajari tekniknya, kekuatannya tidak mungkin tiba-tiba berkurang. Tentu saja, untuk kemampuan suci apapun, jika bukan orang yang membuatnya menggunakannya, kekuatannya masih akan berkurang. Ini hanya kasus ketika berbicara secara komparatif. Enam reinkarnasi Dao sudah dianggap menguasai teknik berharga dan kemampuan surgawi, tetapi untuk delapan surga kesembilan ini, Anda dapat menyimpulkan sedikit rasanya dari nama ini saja. Mata Kidaolin menjadi dalam. Mata Si Hao langsung menyala, dan ekspresi kerinduan yang tak tertandingi muncul di wajahnya. Siapa yang mendirikan ini? Saya telah menjelajahi dunia untuk mencari teknik berharga dan meneliti semua jenis metode hebat. Pada akhirnya, setelah mengasingkan diri selama seratus ribu tahun, akhirnya saya menetapkan metode ini. Kidaolin berkata dengan bangga. Namun, ketika Si Hao mendengar ini, wajahnya langsung jatuh, menjadi agak kecewa. Itu karena dia selalu curiga bahwa benda lama ini menipunya. Sekarang, dia sudah ditipu. Ini sama sekali bukan Akademi Dewi, dan barusan, dia mendengarnya berbicara besar lagi, jadi dia secara alami merasa bahwa dia sedang omong kosong. Anak muda, penampilan macam apa itu? Apa yang kamu coba katakan? Saya akan mengajari Anda dao yang tak tertandingi, namun Anda memiliki sikap seperti ini. Saya kira Anda tidak ingin mempelajarinya lagi. Kidaolin merasa agak terluka, tampak sangat marah. Aku akan belajar, kata Si Hao. Terlepas dari itu, dia ingin melihat seperti apa yang disebut seni delapan surga ke sembilan ini. Yang terjadi selanjutnya adalah penderitaan. Kidaolin menyuruhnya membawa gunung besar di punggungnya dan berlari beberapa puluh ribu li setiap hari. Ini hanyalah siksaan dari dunia bawah. Dengan kekuatan surgawi bawaan Si Hao, membawa gunung besar di punggungnya tentu saja bukan masalah, tetapi Kidaolin mengharuskannya untuk berlari di tanah. Ini terlalu sulit, sebuah kecelakaan tunggal, dan seluruh tubuhnya akan jatuh ke bawah tanah, hanya menyisakan sebuah gunung. Ini hanyalah jenis penajaman, menyatukan daging, sihir, roh, dan lainnya bersama-sama pada tingkat tinggi, memungkinkan Anda untuk mendapatkan persyaratan awal mengolah seni delapan surga ke sembilan. Kidaolin berkata dengan serius. Begitu Anda mengolahnya sampai tingkat tertentu, Anda akan menemukan bahwa apa yang disebut daging, teks tulang, roh, dan lainnya akan menjadi terhubung rat. Hanya pada saat itu Anda dapat menganggap diri Anda telah memasuki kuil mulia seorang kultifator. Kata-kata ini memberi Si Hao sedikit motivasi, dan karena itu, dia tidak menolaknya, melakukan apa yang diperintahkan untuk melatih dirinya sendiri. Saya memberitahu Anda sekarang, jika, setelah Anda menyelesaikan pelatihan Anda di bawah saya dan tidak dapat memerintah tertinggi di generasi Anda, saya secara pribadi akan mengakhiri Anda, kata Kidaolin. Si Hao terdiam, sekte jahat macam apa yang akhirnya dia ikuti. Aku akan mengatur beberapa lawan untukmu. Tahap pertama akan menjadi pertarungan yang seimbang. Anda perlu membantai pewaris istana abadi, apakah Anda mampu melakukan itu? Kidaolin bertanya. Tidak masalah. Si Hao menjawab dengan jelas. Baik, lanjutkan pelatihan. Teknik saya pasti akan mengguncang ke-3.000 provinsi dari alam yang lebih tinggi, tak tertandingi di dunia. Abadi. Sudahkah Anda tiba? Aku menunggu. Kidaolin menyipitkan matanya dan menatap ke langit. Bab 746 asal. Abadi. Si Hao juga menyipitkan matanya. Ketika mereka membuka dan menutup, cahaya surgawi berkedip-kedip. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata ini. Ini secara alami terkait dengan banyak hal penting. Dia merasa bahwa ini mungkin tidak menunjuk pada satu orang tetapi mungkin sekelompok makhluk, atau bahkan era yang unik. Mungkin bahkan mungkin ada hal lain yang tidak dia ketahui. Seperti yang diharapkan, ketika Kidaolin selesai berbicara, dia menjadi sangat tenang, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama dan terus menatap ke langit, seolah-olah dia ingin melihat melalui sungai bintang luar angkasa untuk menatap sesuatu yang lain. N, Anda tidak diizinkan untuk melakukan kesalahan. Anda harus pergi berkultivasi. Kidaolin berbalik dan menatapnya. Kemudian, dia berbalik untuk menatap ke arah langit bintang yang tak terbatas lagi. Sudah sangat gelap sampai larut malam dan kamu masih ingin aku berkultivasi. Seharusnya sudah waktunya untuk duduk dan memahami teks tulang. Si Hao bergumam. Cepat dan pergi. Apakah Anda tidak ingin mempelajari seni delapan langit ke sembilan? Mungkin saya harus langsung menyapu Anda keluar dari sekte. Kidaolin berbicara tanpa ekspresi. Jelas bahwa suasana hatinya sangat buruk. Sial. Si Hao hanya bisa membawa gunung besar di punggungnya sambil berlari dengan gila. Dia mengutup dalam hati. Ini terlalu sial. Dia pasti bergabung dengan sekte jahat. Apakah ada orang yang berkultivasi seperti ini? Dia selalu menganggap dirinya rajin. Selain sebagai seorang foodie, dia masih seorang penggila kultivasi. Tidak pernah mengendur. Namun hari ini, dia, didorong, seperti ini dan didorong lebih jauh lagi. Kalau tidak, dia akan diusir dari sekte. Honglong. Bumi besar bergemuruh. Di dalam tempat tandus ini, semua makhluk tercengang. Mereka hanya melihat satu gunung besar bergerak. Itu sama anehnya dengan yang aneh. Itu karena ketinggian si Hao, jika dibandingkan dengan gunung besar, benar-benar dapat diabaikan. Itulah mengapa ketika dia berjalan dengan gunung di punggungnya, dari kejauhan, sosoknya benar-benar diabaikan. Malam itu, legenda gunung gila, lahir di tanah tandus ini. Beberapa hari kemudian, si Hao mencakup area yang cukup luas. Akhirnya, hari itu, dia memasuki padang rumput yang termasuk dalam perbatasan bersama provinsi api dan provinsi Dewi. Itu tidak terlalu jauh dari Akademi Dewi. Saya katakan, apa itu? Sebuah gunung bergerak. Seseorang tercengang, wajah mereka tampak seperti melihat hantu. Ini terutama terjadi pada siswa di luar Akademi Dewi yang mencari biji surgawi. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka bahkan lebih terpana. Sebuah gunung besar berlari dengan panik, dan kecepatannya sangat cepat. Ini adalah Dewa Gunung. Tidak, ini adalah harta karun gunung. Gunung besar memperoleh esensi abadi dan menjadi harta karun, sekarang mengembangkan kecerdasan. Cepat dan kejar. Alhasil, tempat ini menjadi ramai dengan aktivitas. Banyak orang menggunakan teknik gerakan mereka untuk terbang melintasi langit atau mempercepat bumi besar, mengejarnya. Tangkap, karena itu adalah Dewa Gunung, itu pasti akan memiliki beberapa esensi elemen bumi, bahan surgawi yang langka. Petik 2. Si Hao tidak punya pilihan selain memfokuskan semua energinya pada ini, mengubah dagingnya, teks tulang, roh, dan lainnya menjadi satu, berubah menjadi seberkas cahaya sambil membawa gunung besar ini ke Cakrawala. Hasil ini membuat semua orang takut sampai mereka tercengang, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ini terlalu aneh. Jika gunung itu terbang, maka itu adalah itu, tetapi itu menyentak ke atas dan ke bawah, berlari ke kejauhan, apalagi begitu cepat. Apa-apaan ini? Beberapa hari kemudian, Si Hao duduk dengan kelelahan. Dia cukup kesal saat dia melihat Kidaolin. Orang tua busuk ini benar-benar membuatnya lari selama tiga hari tiga malam. Pergi, begitu Kidaolin meludahkan kata ini, dia langsung terputus oleh lolongan kesedihan Si Hao. Bunuh saja aku kalau begitu. Di masa lalu, dia dikutuk oleh orang lain sebagai dewa dan manusia yang membuat marah, tetapi hari ini, dia ditekan oleh orang lain dengan cara yang menyedihkan. Dia punya perasaan bahwa mereka yang melakukan hal buruk akan diperlakukan sama oleh orang lain, membuatnya sedikit terdiam. Si Hao benar-benar tidak tahan lagi. Ini terlalu kering dan kusam, berjalan dengan gila-gilaan dengan gunung di punggungnya hari masuk dan keluar. Dia sudah lelah sampai mati. Saya mengatakan bahwa Anda dapat pergi dan beristirahat untuk menghemat energi. Ketika berkultivasi Dao, seseorang secara alami perlu memahami cara bersantai. Hanya setelah peregangan dan relaksasi seseorang dapat mencapai kebenaran, kata Kidaolin. Aku bersumpah, Si Hao mengutuk dalam hati. Angin sejuk bertiup melewati. Pohon-pohon tua bergoyang maju mundur, dan dedaunan terus-menerus mengeluarkan suara sua-sua. Tanaman merambat berusia beberapa ribu tahun mengalir dengan cahaya warna-warni. Ini adalah pertanda perkembangan spiritualitas. Gunung-gunungnya masih sama, tetapi menjadi sedikit lebih sunyi. Selama waktu, relaksasi, Si Hao, dia kembali ke Supreme Being Dao Raid sendirian, mencarinya berdasarkan apa yang dia ingat. Namun, tampaknya sedikit berbeda dari pertama kali. Gunung-gunung besar itu megah dan mengesankan, tetapi terlalu dingin dan tidak menyenangkan. Dia berjalan dengan susah payah, dan pada akhirnya, dia menemukan tangga batu kuno, tetapi semuanya retak dan runtuh, compang kemping hingga tingkat yang tak tertahankan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian ekspresinya menjadi kaku, berdiri membatu di sana. Di mana gerbang gunung megah yang mengjulang ke awan. Gulma tumbuh tinggi, menciptakan pemandangan yang terlalu sunyi, cukup untuk menenggelamkan satu. Sementara itu, tembok-tembok yang rusak di tempat ini menjadi puing-puing. Puing-puing berserakan di mana-mana, menceritakan kesuraman dan kemerosotan, serta kesedihan. Tempat apa ini? Si Hao yakin bahwa dia tidak pergi ke tempat yang salah, tetapi itu benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat pertama kali. Bangunan pintu masuk yang mengjulang ke awan seperti gunung tidak terlihat. Sebaliknya, hanya ada rumput liar, serta fondasi bangunan yang retak, paku berkarat, puing-puing, dan pilar yang patah. Dia berdiri di sisi dinding yang rusak dan menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Api jahat segera melonjak, dan masih ada simbol kuat yang belum menghilang, menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar dulunya sangat mulia. Ada formasi mengejutkan dunia yang melindungi tempat ini. Tidak mungkin tempat ini runtuh seiring berjalannya waktu. Dari sisa-sisa, ini jelas merupakan hasil dari pertempuran hebat. Saya awalnya mengira saya bergabung dengan sekte besar yang mulia, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa bahkan gerbang gunung itu diratakan dengan tanah. Aku benar-benar telah dibodohi dengan buruk. Semua bukti menunjukkan fakta bahwa dia telah dibodohi, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Akademi Dewi. Meskipun dia menyadari hal ini beberapa waktu lalu, dia selalu merasa bahwa Supreme Being Daor Raid juga tidak seburuk itu. Siapa yang mengira bahwa sekte besar yang tampaknya tidak seburuk ini telah musnah? Si Hao berjalan masuk, mendaki gunung-gunung lainnya. Mereka juga dipenuhi dengan pohon-pohon tua dan rumput liar yang tinggi. Kuil surgawi raksasa itu tidak ada sama sekali. Hanya ada reruntuhan dan api hantu, dingin dan sunyi. Dia berjalan di sekitar tempat ini, memastikan bahwa tempat ini ditinggalkan. Orang tua itu benar-benar tidak tahu malu. Si Hao berjalan sambil berkata pada dirinya sendiri. Dia benar-benar ditipu dengan buruk. Bahkan bumi dao yang rusak seperti ini ingin dia menjadi yang paling kuat di dunia, atau dia tidak cocok dan akan dikeluarkan dari sekte. Si Hao berkeliaran, dan kemudian dia duduk di atas batu besar, berhenti di sini. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia tiba-tiba mendengar suara-suara. Ini adalah sekelompok anak muda yang berjalan dari luar gunung, mendekati gerbang gunung. Apakah kamu lihat, hal ini di sini, masih ada beberapa reruntuhan yang tertinggal, kata seseorang, membimbing jalan dan menjelaskan kepada yang lain. Si Hao tercengang, dari percakapan dan cara berbicara mereka, benar-benar terdengar seperti mereka mengunjungi tempat bersejarah, tempat yang menceritakan kembali kisah masa lalu. Lihat, gerbang gunung kecil yang compang kemping ini, dulu, mengjulang ke awan. Namun, itu masih hancur dan hancur pada akhirnya, kata seseorang. Jadi ini adalah ritus daum makhluk tertinggi. Sepertinya itu tidak buruk, dan itu pasti mulia di masa lalu. Seorang wanita muda berkata, Salah, itu adalah gerbang gunung kecil yang compang kemping untuk memulai, dan sekarang seperti apa aslinya. Seorang pemuda dengan tangan di belakang berkata, Di kejauhan, Si Hao tidak merasa begitu baik. Terlepas dari itu, dia saat ini masih menjadi satu-satunya murid Supreme Bank Raid, atau murid besarnya. Ketika dia mendengar mereka mengejek tempat ini, dia merasa sedikit kesal. Saya merasa ritus daum makhluk tertinggi ini seharusnya cukup mengesankan di masa lalu, kata wanita muda itu. Adik perempuan Si Hao Rou, kamu tidak boleh berfantasi. Tempat ini tidak memiliki kemuliaan apapun dan malah reputasi buruk yang tersebar luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang-orang dari sekte kecil yang malang ini terkenal. Pemuda itu tertawa dan berkata, dia memiliki sepasang tanduk di kepalanya, dan sambil melihat yang memimpin jalan, dia berkata, kami baru saja datang, jadi saya harus meminta saudara senior Liu untuk menjelaskan kepada kami. Adik laki-laki lu terlalu sopan. Kakak senior Liu berkata sambil tersenyum. Meskipun ada banyak provinsi yang memisahkan tempat ini dari tanah airku, aku masih mendengar tentang ritus daum makhluk tertinggi. Di masa lalu, itu menimbulkan keributan, mempengaruhi banyak sekte besar, tetapi saya masih tidak mengerti terlalu banyak detail. Saya harus meminta saudara senior Liu untuk mencerahkan kita, kata Jing Xiaorou. Melalui percakapan mereka, Si Hao tahu bahwa kelompok orang ini kemungkinan besar adalah orang-orang jenius yang baru saja bergabung dengan Akademi Dewi yang dipimpin oleh beberapa siswa yang lebih tua. Mereka ada di sini untuk jalan-jalan. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Master Dao Supreme Being Dao Raid benar-benar adalah, kakak senior Liu ragu-ragu ketika dia berbicara di sini dan melihat sekeliling. Apa? Sosok melengkung surga. Seseorang bertanya. Orang aneh yang ekstrim. Ketika kakak senior Liu yakin bahwa tidak ada orang lain di sini, barulah dia tenang. Dia telah mendengar di masa lalu bahwa mereka yang berbicara buruk tentang Master Dao itu selalu diperlakukan dengan menyedihkan. Setelah bertahun-tahun berlalu, orang itu seharusnya tidak ada lagi, kan? Orang aneh. Saat itu, Master Dao ini membuat marah semua orang di bawah langit, dan semua orang ingin memukulinya. Dia dibenci oleh semua orang, kata saudara senior Liu. Kata-kata ini secara alami membangkitkan keterkejutan siswa baru. Sementara itu, ketika si Hao mendengar ini, dia benar-benar terpana. Di mana mereka berbicara tentang Ki Dao Lin. Bisakah kalian bayangkan, orang ini dikejar oleh para ahli dari setiap sekte, menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya. Seberapa busuk seseorang menurut Anda dia harus melakukan ini? Ada kalimat yang digunakan untuk menggambarkan dia di masa lalu, begitu keji ada bisul bernanah dari kepala sampai kaki. Dia benar-benar karakter yang cukup. Ada pepatah yang buruk. Seseorang bertanya. Apakah kamu melihat sisa-sisa gerbang gunung ini? Di masa lalu, itu sangat megah dan mengesankan. Namun, apakah Anda tahu dari mana semua itu berasal? Kakak senior Liu berkata sambil tertawa. Dari mana asalnya? Dicuri dari sekte lain. Ini awalnya adalah gerbang lengkung yang didekorasi oleh Akademi Keberuntungan Alami, tetapi pada akhirnya, itu dibawa pergi suatu malam dan dibawa ke sini, kata saudara senior Liu. Sekelompok orang tercengang. Bahkan ada yang seperti ini. Apakah Anda tahu apa penjelasannya? Dia mengatakan bahwa dia mengharga ingatannya tentang Akademi Keberuntungan Alami, dan itulah sebabnya dia merebut gerbang gunung mereka, semua karena dia berkultivasi di sana sebelumnya untuk waktu yang singkat, kata saudara senior Liu. Semua orang ingin tertawa, tetapi mereka sangat terkejut pada saat yang sama. Orang seperti itu bahkan murid Akademi Keberuntungan Alam. Itu belum semuanya. Dia bahkan murid Akademi Dewi kami. Seorang kakak senior berkata, apa yang dia lakukan sebelumnya di Akademi kita? Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia secara alami tidak akan menjadi Dao Master yang terkenal meninggalkannya. Ketika roh penjaga kita yang agung tertidur, dia mencuri harta karun tertinggi dari kepala Akademi Lama, Gunting Paru Phoenix, dan menggunakannya untuk secara diam-diam memotong sebagian besar bulunya untuk memurnikan kipas bodoh. Katakan padaku, apakah ini penuh kebencian atau tidak? Semua orang bangkit dengan gempar. Master Dao ini terlalu tak tahu malu. Bagaimana dia bisa mencuri harta tertinggi kepala Akademi? Seseorang dalam kelompok itu bingung. Batuk? Itu karena dia juga hampir mencuri cicit kepala Akademi tua itu. Sisanya, kalian semua harus mengerti. Kakak senior Liu terbatuk dan mengatakan ini. Surga? Cicit kepala Akademi tua? Mungkinkah wakil kepala senior itu? Jing Xiaorou berteriak ketakutan. Bagus. Selama kalian semua mengerti, ini adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Anda tidak dapat membicarakannya secara acak di Akademi. Seseorang mengingatkan dengan suara lembut. Di kejauhan, Si Hao merasa jijik. Orang tua itu sendiri adalah, namun dia bahkan memiliki keberanian untuk memarahinya. Apakah Anda melihat sisa-sisa istana besar di puncak gunung itu? Rumor mengatakan bahwa dia mencurinya dari klan Surgawi. Itu awalnya bernama Celestial Hall, dan itu juga karena dia mengenang sekte masa lalunya sehingga dia membawa tempat terkenal itu ke sini. Seseorang terus menjelaskan. Apa? Mata semua orang melebar, merasa sedikit terdiam. Dia bahkan telah memasuki klan Surgawi dan melakukan hal aneh semacam ini. Ini bukan hanya klan Surgawi. Di masa lalu, Master Dao ini memasuki lebih dari 10 sekte besar secara total, dan dalam setiap kasus, menjadi pengkhianat, melarikan diri setelah mencuri pengetahuan tuannya, kata Saudara Senior Liu. Kemudian, dia menambahkan, hanya ini yang kami ketahui. Masih ada beberapa sekte besar yang terlalu malu untuk membicarakannya. Kakak perempuan senior lainnya menambahkan, bisakah kalian bayangkan? Selusin sekte besar itu semuanya berada di puncak, warisan kuno yang berada pada tingkat yang tak tertanding. Mereka mengabaikan wilayah mereka dan mengintimidasi lebih dari 100 provinsi. Semua orang menjadi tercengang, merasa bahwa orang ini agak sulit dimengerti. Bagaimanapun, orang itu terlalu vulgar, mencuri dan mengkhianati tuannya, mengancam dan memeras orang lain. Dia penuh dengan reputasi buruk, bahkan terlalu banyak untuk dihitung. Seorang kakak senior berkata, ada lebih banyak lagi, seperti asal-usulnya dan lainnya. Ih, ada seseorang di sini. Apakah dia juga datang untuk memeriksa reruntuhan kuno? Seseorang berteriak kaget setelah melihat si Hao. Hei, saudara, apakah kamu juga datang untuk melihat gerbang gunung kecil yang compang kemping ini? Seseorang bertanya padanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata, ini adalah gerbang sekte saya. Apa? Haha, masih ada seseorang yang memasuki sekte kecil compang kemping. Apakah kamu bodoh? Sekelompok orang mengelilinginya, menunjuk sambil berkomentar. Mereka memandang si Hao seperti sedang melihat orang aneh, tertawa tanpa henti. Bab 747 untuk menanamkan. Wajah si Hao menjadi gelap, dalam hati merasa sangat jijik. Dia benar-benar ditipu ke dalam ritus Dao semacam ini. Dia merasa seperti seseorang mungkin juga akan menghancurkannya sampai mati. Ini terlalu memalukan. Begitu dia berjalan keluar ke dunia, pasti akan ada orang yang menunjuk ke arahnya dan memandangnya dengan jijik. Bisa dibayangkan seperti apa nantinya. Mungkin semua orang akan berteriak dan berusaha mengejarnya untuk memukulinya. Sekarang dia memikirkannya, tidak heran Ki Daolin bertanya apakah dia pernah mendengar namanya sebelumnya. Ternyata sesepu ini memiliki hati nurani yang bersalah. Hei hei, itu benar-benar cukup mengejutkan, ada seseorang yang masih masuk sekte ini. Mungkinkah Master Daoki melarikan diri? Dia belum muncul selama bertahun-tahun, namun seseorang masih menyebut dirinya seorang murid. Petik 2. Kamu pasti seseorang yang mencoba bergabung dengan seleksi Akademi Dewiku tetapi akhirnya gagal, kan? Kakak senior Liu berkata, dagunya sedikit terangkat, sikapnya sedikit arogan. Itu karena mereka yang bisa masuk Akademi Dewi semuanya adalah elit dari klan yang berbeda. Mereka yang gagal, di mata mereka, secara alami semuanya pecundang. Mereka yang berhasil dan mereka yang gagal bahkan tidak berada di level yang sama. Lu Ming juga tertawa. Dia adalah seorang jenius yang baru bergabung yang tidak bergabung dengan Akademi Dewi selama itu. Dia adalah anggota garis keturunan langsung rusak lima warna, jadi dia adalah individu yang kuat dan sombong. Dia membawa senyum menyendiri dan berkata, mereka yang gagal dapat kembali tahun depan, dan siapa tahu, kamu mungkin menjadi saudara juniorku, jadi tidak ada alasan untuk memasuki biara kecil yang jelek ini, kan? Mungkinkah Anda tinggal di sini sementara dan mengambil sisa makanan? Petik 2. Yang lain juga tertawa, memperlihatkan tatapan aneh saat mereka menatap si Hao. Si Hao merasa malu, tetapi tidak untuk mereka, melainkan untuk Kidaolin. Benda tua itu benar-benar membodohinya dengan buruk. Dia bahkan berpikir bahwa Supreme Being Dao Raid adalah sesuatu yang hebat. Bekerja keras, aku percaya padamu. Siapa tahu, Anda mungkin menjadi saudara junior kami tahun depan. Seorang wanita muda berusia 16 atau 17 tahun berbicara. Dia sangat arogan, seperti burung merak kecil yang melebarkan ekornya. Si Hao merasa agak aneh. Dia jelas melewati ujian tersulit Akademi Dewi dan berhasil melewati tangga surgawi, namun sekarang, dia malah diejek oleh murid Akademi yang sama. Cukup, mari kita semua kembali ke tempat asal kita. Jika Anda tidak membutuhkan apapun, jangan ganggu saya, dan jangan pernah berpikir untuk membuat kekacauan dalam ritus Dao makhluk tertinggi saya. Si Hao berkata dengan wajah gelap. Ya ampun, dia bahkan memiliki sedikit temperamen. Lu Ming mengejek, tanduk rusak lima warna di kepalanya bersinar. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Mereka semua memandang rendah dia. Benar, ada konstruksi besar di sini sebelumnya. Bagaimana tepatnya itu jatuh? Seseorang bertanya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mengalihkan perhatian mereka, tidak lagi melihat Si Hao dan malah fokus pada masalah ini. Hanya memikirkannya sebentar, Ki Daolin telah membuat marah begitu banyak orang, benar-benar seorang individu terkenal yang melakukan begitu banyak hal tercelah. Pegunungan ini dulunya sangat cerah dan mempesona dengan istana batu giok berhiaskan permata di mana-mana. Itu terlalu luar biasa saat itu, semua dicuri dari sekte besar. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak akan terjadi apa-apa di tempat seperti ini? Kakak senior Liu berkata. Pada akhirnya, semua sekte besar itu mengambil tindakan, dan seluruh dunia mengejarnya. Bagaimana mereka bisa mentolerir bangunan mereka sendiri berada di sini? Itu terlalu memalukan. Mereka lebih suka menghancurkan tempat ini daripada membiarkannya pamer, dan itulah mengapa semuanya berubah menjadi reruntuhan. Seorang kakak senior menambahkan. Mengapa saya mendengar bahwa Ki Daolin sangat menakjubkan, bakatnya jarang terlihat di bawah langit? Kata Jing Xiaorou. Uh, meskipun orang itu terkenal, dia benar-benar tangguh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi murid inti lebih dari 10 sekte, berhasil mencuri dari banyak tuan. Kenapa dia melakukan ini? Apakah ada tujuan dalam hal ini? Seseorang bertanya. Alasan pertama adalah karena dia adalah orang gila bela diri, ingin menggabungkan teks tulang dari semua klan dan menciptakan seni surgawi yang paling kuat. Alasan kedua adalah karena ada sesuatu yang selalu menggerogoti pikirannya, keinginannya untuk menghidupkan kembali sekte kuno terlarang tertentu. Ekspresi kakak laki-laki Liu agak aneh. Sekte apa ini? Baginya untuk merasa layak melakukan semua ini. Seseorang terkejut. Saya tidak tahu, saya hanya mendengar bahwa orang-orang sekte ini sangat sedikit, tetapi menakutkan di luar imajinasi. Seorang kakak senior berkata. Kakak senior Liu berkata, ada rumor yang mengatakan bahwa ketika tiba waktunya untuk warisan ini menggantikan yang lama dengan yang baru, Ki Daolin dipilih. Namun, justru pada saat itulah musuh besar menyerang tempat ini. Master sekte lama membuat keputusan untuk meminta Ki Daolin pergi, menyelamatkan nyawanya. Uh, ada beberapa berita yang aku dengar. Rumor mengatakan bahwa musuh besar yang mengepung warisan itu menakutkan di luar imajinasi. Kakak senior lainnya berkata dengan suara lembut. Siapa mereka? Saya mendengar bahwa sosok paling kuno istana abadi terbangun dari tidurnya yang kuno, dan kemudian dia mengundang beberapa tokoh paling kuat lainnya untuk bergerak bersama untuk menyerang tempat ini. Si, semua orang terkesiap, tempat seperti apa istana abadi itu. Mereka tidak pernah melebihi lima anggota, namun mereka mengabaikan dunia di bawah langit, mengintimidasi semua orang, baik dulu maupun sekarang. Set, sebaiknya kita tidak terlalu banyak bicara tentang hal-hal lama ini. Seorang saudara senior memperingatkan, merasa bahwa lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Kakak senior Liu berkata, rumor mengatakan bahwa setelah Kidaolin diusir, dia awalnya ingin mencari warisan seniornya, tetapi dia berakhir dengan tangan kosong. Pada akhirnya, dia mulai mencuri dari semua master yang berbeda untuk memperkuat dirinya sendiri. Agak bisa dimengerti, kata Jing Xiaorou. Hei, saudari junior, kamu pasti tidak bisa mengasihani dia. Dia memang tidak beruntung ketika dia masih muda, tetapi lihat apa yang dia lakukan kemudian, membuat marah manusia dan dewa, benar-benar tercelah. Kakak senior Liu menekankan, benar, lihat ke sana, bukankah itu sepasang karat tembaga? Seseorang menunjuk ke puncak gunung. Itu ditutupi warna hijau, semua karat tembaga. Kidaolin telah mengunjungi istana abadi sebelumnya dan mencuri rumah tembaga untuk digunakan sebagai kakus. Semua orang menjadi terdiam. Mereka mulai memahami betapa buruknya Tuan Dao ini menyimpan dendam, serta betapa eksotisnya bunga dia. Ada desas-desus bahwa jika bukan karena istana abadi memiliki dua orang yang mengawasinya yang terlalu kuno, tingkat kultivasi mereka sangat mendalam, Kidaolin akan lama pergi dan membalas dendam. Si Hao berpikir sendiri tanpa mengatakan apa-apa. Yi, kamu juga mendengarkan dengan ama. Apakah anda masih akan menjaga biara jelek ini? Berkultivasi dengan benar sehingga anda memiliki kesempatan untuk memasuki Akademi Dewi Saya. Seseorang berkata agak angku dengan sikap seseorang yang berhasil. Kalian semua hanya menyingkir dan pergi. Sangat mengganggu. Si Hao melambaikan tangannya. Kamu tidak benar-benar berharap untuk menjadi murid di tempat ini, kan? Lu Ming langsung tertawa. Kakak senior Liu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, beberapa ribu tahun yang lalu, Kidaolin didorong oleh dorongan tiba-tiba, benar-benar muncul di sini sekali sebelumnya untuk menginstruksikan beberapa murid, pada akhirnya. Apa yang terjadi? Semua orang penasaran. Pada akhirnya, mereka diganggu oleh para murid dari setiap sekte, dan mereka semua meninggalkan ritus daum makhluk tertinggi, tidak pernah muncul lagi. Itu benar-benar menyedihkan, kata kakak laki-laki Liu, dan dia bahkan memandang Si Hao dengan niat buruk. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak diajari oleh Kidaolin dan sebaliknya seseorang menemukan bagian dari warisan Kidaolin. Itu salah, dua dari mereka secara pribadi diajari olehnya, tetapi pada akhirnya, mereka dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh murid-murid dari masing-masing sekte. Mereka langsung pergi dan tidak pernah kembali. Tanda pisah. Saat Si Hao mendengarkan diskusi mereka, dia menemukan bahwa sepertinya ada beberapa hal lain yang ingin dirahasiakan oleh Kidaolin. Si Hao tidak menaruh perhatiannya pada mereka dan malah memikirkan hal-hal lain. Jika dia berjalan di bawah dunia dengan nama Supreme Being Dao Raid, apakah dia akan menjadi seperti kedua senior itu, dikejar oleh murid dari setiap klan. Namun, tidak peduli seberapa buruk itu, bisakah itu lebih buruk daripada jika dia mengungkapkan identitas aslinya. Selama beberapa ribu tahun terakhir ini, ada beberapa yang datang ke sini mencari peluang juga, mengaku sebagai murid sekte ini untuk menduduki puncak, tetapi pada akhirnya, mereka semua dipukuli dengan menyedihkan, kata saudara senior Liu. Haha, ada beberapa siswa yang lebih tua yang memiliki niat buruk saat mereka melihat si Hao. Tertawalah, kalian semua lebih baik tersesat. Saya akan mengatakannya lagi, ini adalah ritus dao saya, kata si Hao. Apakah begitu, temperamenmu cukup hebat, karena Anda menganggap diri Anda seorang murid dari ritus dao makhluk tertinggi, maka itu hanya akan seperti aturan lama di masa lalu. Kakak senior Liu berkata, aturan lama apa, Lu Ming sangat ingin mencobanya. Jelas untuk menghadapinya, tempatkan dia dalam kondisi yang sama dengan para seniornya itu, buat dia melarikan diri dengan kepala tertutup dan menghilang. Kakak senior Liu berkata, bahkan ada yang menambahkan, kami juga harus menyebarkan berita. Kemudian, para murid dari setiap sekte akan datang. Perhatikan aku kalau begitu, Lu Ming mengambil tindakan, tanduk lima warna di kepalanya bersinar, dan hamparan teks tulang melesat keluar. Namun, di bawah mata semua orang yang terkejut, dengan suara gabeng, sebuah klakson berbunyi, muncul di tangan si Hao. Itu segera membuat semua orang ketakutan. Saya sudah lelah sampai mati beberapa hari terakhir ini, tetapi Anda benar-benar perhatian, membawakan saya tanduk rusak muda untuk membantu saya memulihkan tubuh saya. Kata si Hao, mereka telah membicarakan beberapa cerita di balik layar, membuatnya semakin merasa aneh. Peng! Pada saat berikutnya, Lu Ming terbang keluar, berguling menuruni gunung. Semua orang menjadi terpana, apakah ini bakat yang luar biasa? Dia terlalu tangguh, meskipun Lu Ming adalah murid baru, diledakan terbang seperti ini berarti orang ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ekspresi kakak laki-laki Liu berubah. Dia berbalik dan segera berlari. Siu, seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, dia segera tiba di belakangnya, mencengkram lehernya, dan kemudian berkata, pohon Willow yang mengembangkan kecerdasan. Si Hao menghela nafas dengan takjub. Karena kebaikan terhadap seseorang dari ras yang sama dengan Dewa Willow, dia tidak bertindak terlalu kasar. Dengan satu tamparan, dia mengirimnya jatuh ke kaki gunung. Seluruh tubuh kakak Liu menggigil kedinginan. Orang aneh macam apa ini? Monster ini berurusan dengannya seperti dia sedang mengambil ayam. Kamu dari ras luan emas. Si Hao mengarahkan pandangannya pada target berikutnya. Dia segera memotong sepotong besar daging kaki luan emas. Dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, itu bukan cedera yang sangat serius. Kemudian, Si Hao memandang orang lain dan berkata, kamu adalah naga banjir. Tinggalkan sepotong daging, lalu kamu bisa pergi. Petik 2. Sekelompok orang tercengang, terutama para pendatang baru, menerima pukulan psikologis yang sangat berat. Sambil membawa ambisi besar, mereka akhirnya memasuki Akademi Dewi, namun di depan sekte kecil yang jelek ini, mereka benar-benar tertindas seperti ini. Bukankah ini warisan yang terkenal? Bagaimana mungkin pemuda dari tempat ini begitu tangguh? Apalagi pemuda ini juga cukup aneh, menatap mereka dan memperlakukan mereka seperti makanan, ingin makan dan minum bagian tubuh mereka. Itu terlalu menakutkan. Cepat dan pergi. Juga, peringatkan para ahli Akademi bahwa murid jahat telah muncul. Abu sekte terkenal itu terbakar sekali lagi. Seseorang berteriak. Hong. Si Hao mengambil tindakan, meledakan orang-orang sampai mereka terbalik. Dia mencari mereka satu persatu untuk barang-barang daging. Teriakan teror yang keras segera terdengar dari tempat ini. Senior berbohong kepada kita. Ini jelas merupakan warisan yang menakutkan. Junior, ini benar-benar warisan yang buruk dengan reputasi buruk, tapi kami tidak pernah mengatakan mereka lemah. Saat itu, hanya ketika murid-murid kuat dari setiap sekte mengambil tindakan, mereka mengalahkan beberapa pewaris itu. Seorang kakak senior menjelaskan. Pada akhirnya, selain dari murid perempuan bernama Jing Xiaoro itu, yang lainnya semua memiliki sepotong daging yang dipotong. Kemudian, mereka semua jatuh dari gunung besar sambil berteriak-teriak. Kamu sepertinya karaktermu tidak seburuk itu, tidak meremehkan Supreme Being Dao Raid, jadi kamu bisa pergi. Si Hao melambaikan tangannya. Kamu, kamu dipanggil apa? Wajah Jing Xiaoro agak pucat saat dia bertanya. Dia merasa orang ini bahkan lebih aneh dan menakutkan daripada Ki Daolin yang legendaris itu. Ali-ali berteriak membunuh dan memukuli, dia berteriak tentang makan dan minum, memperlakukan semua orang seperti makanan. Tertinggi menjadi, murid master hebat dari Ritus Dao, kata Si Hao. Akhirnya, tempat ini menjadi sunyi. Si Hao menyapu suasana suramnya, dan kemudian dia mulai menyalakan api dengan gembira. Dia mencuci tanduk, daging luan, rumbai fragon, dan setumpuk besar makanan lainnya hingga bersih, dan kemudian dia mulai memasaknya secara perlahan. Ini sup yang enak, makanan yang luar biasa. Dia sedang menunggu makanan selesai dimasak. Ki Daolin diam-diam muncul, menganggupkan kepalanya dan berkata, tidak buruk, lebih kuat dari dua saudara bela diri Anda. Tidak ragu-ragu dan tidak takut, mengambil tindakan bila diperlukan. Wajah Si Hao segera menjadi kaku. Wajahnya segera menjadi gelap ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia ditipu, serta desas-desus yang dia dengar tentang Supreme Being Daorate. Tidak perlu sedih. Tahukah Anda berapa banyak orang yang datang kepada saya meminta saya untuk mengajari mereka kemampuan surgawi. Anda harus puas dengan situasi Anda, kata Ki Daolin. Kemudian, tanpa jejak kesopanan, dia mulai mengambil makanan di kuali. Sekarang saya adalah murid Supreme Being Daorate, saya merasa seperti saya akan menjadi sasaran cemohan dari semua orang. Di masa depan, kemanapun saya pergi, bukankah semua orang ingin mengganggu saya? Si Hao bertanya. Kamu tidak perlu keluar. Di masa depan, gunung ini sendiri akan menjadi ramai dengan aktivitas. Yang lain akan datang dengan sendirinya. Tidak peduli makhluk apa yang ingin Anda makan, mereka yang berasal dari ras hebat semuanya akan datang. Selain itu orang-orang itu mungkin memiliki obat-obatan suci, senjata langka, dan semua jenis barang untuk kamu ambil. Ki Daolin berkata dengan agak tidak bertanggung jawab. Kamu, Si Hao kesal. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara lembut, bagaimana jika tuan mereka datang mencari saya setelah saya memakan beberapa binatang buas dan memukuli mereka sampai mereka berteriak. Bukankah kau masih memilikiku? Selama saya masih bebas dan tidak terkekang di dunia ini, siapa yang berani menyentuh murid saya? Aku akan menurunkan bencana ke semua murid mereka. Ki Daolin berkata dengan cara yang sangat mendominasi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya. Penatua ini tampak seperti memiliki aura abadi dan tulang dao, tetapi saat ini, dia seperti sakit di leher, seperti penjahat tua. Anda berjanji, misalnya, jika saya berkeliaran di Akademi Dewi, level atas klan mereka tidak akan berurusan dengan saya. Petik 2. Ki Daolin melambaikan tangannya dan berkata, saya baru saja kembali dari tempat itu. Mereka berhutang budi padaku, dan sekarang, mereka sepenuhnya berjanji padaku. Kamu adalah seseorang dari Supreme Being Dao Raid, jadi tidak ada yang akan gegabuh berurusan denganmu. Segera setelah itu, Ki Daolin merasa menyesal, dalam hati menggerakkan bibirnya. Orang ini benar-benar tahu bagaimana memprovokasi orang lain, tidak membiarkan orang lain bebas dari rasa khawatir. Itu karena orang itu bahkan tidak menunggu sama sekali dan segera turun gunung. Dia mulai membuat orang-orang memegang tanda di depan Akademi Dewi yang mengatakan bahwa dia akan menerima semua jenis misi. Dia sebenarnya mengumpulkan biaya, membantu orang berperang. Dia menulis dengan jelas bahwa dia bisa memukuli murid kelas yang lebih muda, serta menutup telepon dan memukuli murid kelas yang lebih tua. Semuanya baik-baik saja, selama mereka menawarkan harga yang bagus. Bocah bau, kembalikan pantatmu ke sini. Ki Daolin merasa giginya sakit. Meskipun Si Hao meninggalkan pintu masuk Akademi Dewi, masih ada keributan yang muncul di dalam. Apakah kamu mencoba mengujiku? Ki Daolin menatapnya. Tidak, tidak, aku hanya ingin kesempatan untuk menyelinap masuk. Aku butuh Tribulation Crossing di Fin Lotus. Si Hao berkata, kurang percaya diri. Omong kosong, bukankah kamu hanya mengujiku? Ki Daolin menatapnya. Kemudian, setelah memikirkannya, dia berkata, baiklah, ambil ini. Pergi ke kolam abadi itu ketika Anda memiliki kesempatan, dan bawa pendamping Dao itu kembali di sepanjang jalan. Petik 2. Apa? Si Hao tercengang. Dia melihat Ubin logam hitam di tangannya. Ini adalah urusan Akademi Dewi. Dengan memegangnya, Anda dapat mengunjungi kolam surgawi tanpa batasan, kata Ki Daolin. Si Hao cukup ragu. Dia memandang Ki Daolin seperti dia idiot, seolah-olah dia pasti tidak akan jatuh untuk triknya. Keluar dari sini, kamu masih tidak akan pergi. Ki Daolin sangat marah. Pada akhirnya, Si Hao menuju Akademi Dewi. Bab 748 kakak guru besar telah tiba. Akademi Dewi, tempat yang megah dan megah. Di kejauhan, stan penjual di pasar terbuka semuanya disingkirkan, mengakhiri keributan dan hiruk-pikuk hari mereka. Di pintu masuk akademi, beberapa siswa datang dan pergi. Beberapa dari mereka adalah teman Dao, keluar di bawah cahaya matahari terbenam untuk bersantai setelah seharian berkultivasi dan menghargai jenis keindahan yang sunyi ini. Keturunan burung dewa, Greenbird, mengepakkan sayapnya di bawah matahari terbenam. Sayapnya berkedip-kedip seperti emas hijau. Di mulutnya ada surat yang melepaskan cahaya hangat, sangat tenang dan menguntungkan. Sayangnya, perdamaian dengan cepat rusak. Di kejauhan, teriakan-teriakan terdengar dari pasar terbuka. Ceritan kesakitan dan teriakan gadis-gadis bisa terdengar. Teknik berharga menyala dengan cemerlang, meletus dalam jumlah besar. Itu kacau. Iya, itu seseorang dari akademi kami. Ada orang yang berkelahi. Mereka sangat menderita, dipukuli dalam sekejap. Cepat dan datang lihat. Siswa bergegas keluar dari pintu masuk satu demi satu, terutama para ahli yang bergegas seperti angin dan kilat. Apa yang sedang terjadi? Para senior kelas yang lebih tinggi bertanya. Sekelompok orang memiliki teks tulang yang berkedip-kedip tentang mereka. Mereka semua adalah individu yang kuat. Orang yang tadi pagi datang, dan dia memenuhi janjinya sekarang, memukuli beberapa orang. Mereka semua dipukuli. Seseorang berkata, menunjuk beberapa siswa yang tergeletak di tanah di dekatnya. Kekacauan macam apa ini? Siapa orang yang tadi pagi? Seseorang dengan cepat menjelaskan, mengatakan, batuk, pada siang hari, ada orang yang mendirikan kios dan mengaku dapat menjalankan berbagai jenis misi, bersedia membantu melawan orang-orang di akademi. Dia mengatakan bahwa dia bisa memukuli siswa kelas bawah atau senior kelas atas. Petik 2. Orang yang aneh, berlari ke Akademi Dewiku untuk menjalankan misi dan menghajar para elit akademi. Apakah dia mencoba untuk membalikkan langit? Tim penegakan siswa tiba, dan mereka kebetulan mendengar ini. Hidung mereka hampir bengkok karena marah. Ini benar-benar berani, tidak bisa ditoleransi. Begitu tidak terkendali, dia benar-benar berani datang ke sini. Semua orang mendiskusikan apa yang terjadi pada siang hari saat matahari terbenam. Itu benar-benar menyebalkan, datang ke pintu masuk Akademi Dewi untuk melakukan bisnis semacam ini. Apakah dia memandang rendah siswa Akademi Dewi? Kemudian, semua orang belajar tentang detailnya. Seorang kultifator lepas yang baru saja bergabung dengan akademi dipermalukan oleh seseorang dari dunia bawah. Dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman langsung, meminta bantuan orang ini. Pada kenyataannya, Si Hao memegang ubin hitam dan sudah siap memasuki Akademi Dewi, tetapi dia tiba-tiba bertemu pemuda ini dengan hidung berdarah dan wajah bengkak meminta bantuannya. Setelah memahami apa yang terjadi, dengan mudah dan sepintas, dia memberi para elit klan dunia bawah yang menindas para pembudidaya longgar, memukuli mereka masing-masing sampai mereka mengeluarkan busa putih dari mulut mereka dan mulai bergerak-gerak di tempat. Si Hao hanya ingin mengumpulkan beberapa hadiah demi melakukannya, memberi tahu pemuda itu bahwa karena ini adalah pertama kalinya mereka melakukan bisnis, itu akan menjadi setengah harga. Namun, pemuda itu harus membantunya mengiklankan bisnisnya, bahwa dia dapat memukuli siapapun dengan alasan bahwa mereka memiliki obat-obatan langka yang berharga dan hal-hal lain. Uh! Ketika para elit klan dunia bawah baru saja bangun dan mendengar apa yang sedang terjadi, mereka sangat marah sehingga mereka memuntahkan setegup darah tua. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Benar-benar ada orang aneh seperti ini. Untuk mengiklankan di luar gerbang Akademi Dewi bahwa dia bisa menghajar siswa kelas rendah atau tinggi, ini terlalu memalukan dan tidak terkendali. Apakah dia mengatakan apa namanya? Seorang siswa kelas atas bertanya. Dia menyebut dirinya saudara tuan besar. Sekelompok orang saling memandang dengan cemas, semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah kalian mendengar apa lagi yang terjadi sebelumnya? Desas-desus mengatakan bahwa biara jelek yang lama tertutup rumput liar membakar abunya sekali lagi, menghasilkan murid lain, yang juga disebut saudara guru agung. Dia mengalahkan beberapa saudara junior Akademi kami dalam keadaan menyedihkan, menghasilkan keributan besar di dalam Akademi kami. Petik 2. Ini adalah peristiwa besar. Saya mendengar bahwa sekelompok individu yang kuat akan pergi ke sana untuk melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Jika warisan terkenal itu benar-benar hidup kembali, maka pasti akan ada serangan skala besar. Akibatnya, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah dua peristiwa besar itu disebabkan oleh orang yang sama? Saya pikir itu mungkin orang yang sama. Mereka benar-benar dapat dilacak ke saham yang sama. Sekte ini terkenal, busuk sampai ke akar-akarnya. Kita pasti harus berkelompok dan mengalahkan pewaris itu. Pintu masuk Akademi meletus dengan suara bising. Tidak ada yang bisa duduk diam lebih lama lagi, terutama pasukan penegah hukum. Mereka ingin segera memasuki pegunungan. Kembalikan kedamaian Akademi Dewiku. Singkirkan kejahatan yang tersisa dari ritus dao yang terkenal jahat ini. Bersama-sama untuk memusnahkan sampah ini. Matahari akan jatuh di atas gunung. Biara jelek itu benar-benar aneh. Mari kita tunggu sampai besok dan kemudian singkirkan orang gila ini bersama dengan semua ahli. Petik 2. Di kejauhan, Si Hao mendengar semuanya dengan jelas dan melihat apa yang sedang terjadi. Dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Gelar saudara guru agung ini benar-benar menimbulkan kebencian semua orang. Reputasi buruk sekte ini benar-benar tersebar luas. Namun, dia tidak merasa takut. Dia akan menangani masalah besok-besok. Saat ini, menemukan tribulation melintasi Divin Lotus adalah hal yang paling penting. Tidak ada terburu-buru untuk memukuli orang-orang ini setelah berhasil. Akademi Dewi adalah akademi yang agak terbuka. Karena itu cukup kuat, pemeriksaan di pintu masuk tidak begitu ketat. Memungkinkan orang-orang dari pasar terbuka untuk datang dan pergi. Ini juga membuktikan betapa kuatnya warisan ini, karena mereka memiliki kepercayaan diri seperti ini. Mereka tidak takut akan invasi orang luar. Segalanya berjalan sangat lancar untuk Si Hao. Dia bisa menyelinap masuk dan tidak menerima halangan apapun. Cahaya matahari terbenam merah cerah membuat seluruh akademi tampak semakin damai. Ada banyak siswa yang datang dan pergi, tetapi masih sangat tertib dan damai. Tidak ada yang membuat keributan. Si Hao cukup lembut dan cantik, tidak lebih dari 17 hingga 18 tahun. Dia tidak mengalami konflik apapun setelah masuk. Semua orang mengira dia adalah salah satu siswa. Dia melihat sekeliling, tidak terburu-buru untuk menemukan di mana kesengsaraan melintasi teratai surgawi, sebaliknya berhenti dari waktu ke waktu untuk menghargai pemandangan artistik akademi dan ukiran dan tebing yang diukir dengan jejak dao besar. Ada sejumlah besar kompleks bangunan di sini dan gunung spiritual yang memancarkan energi keberuntungan. Ada juga sungai-sungai besar yang melewati akademi, dan bahkan lebih banyak lagi air terjun terbang dan hal-hal lain. Burung-burung surgawi dan binatang-binatang keberuntungan berkeliaran juga. Tempat ini adalah setengah gunung, setengah kota. Pemandangannya sangat indah, mengalir dengan gumpalan putih bersih. Itu adalah perwujudan kondensasi esensi spiritual dan bukan uap air. Tiba-tiba, Si Hao menemukan satu tempat yang sangat ramai. Banyak siswa yang bergegas, dan bahkan dari jauh, dia bisa mencium bau anggur yang memabukkan dan makanan lesat yang membuat orang ngiler. Benar-benar tempat yang bagus. Mata Si Hao lurus, karena dia melihat belalai gajah emas, puncak unta emas ungu, jamur obat spiritual, cakar beruang terbang, dan hidangan berharga lainnya. Bahkan ada sayap peng bersayap emas yang dipanggang sampai berwarna kemasan dengan minyak. Lupakan saja, untuk apa aku datang ke sini lebih penting. Dia menyekah seteguk air liur dan kemudian dengan enggan berbalik, untuk sementara pergi dari tempat ini. Itu karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus malam ini. Dia menggunakan peta usang yang dia dapatkan dari Kidaulin untuk membedakan kemana dia harus pergi, mengikuti jalan kecil berbatu menuju tempat yang tenang. Dia memasuki kedalaman Akademi. Si Hao menemukan bahwa wilayah penting memiliki formasi yang menutupi mereka dengan rapat. Simbol berkedip-kedip, membuatnya sulit untuk masuk. Itu sebabnya Akademi tidak perlu khawatir tentang orang luar yang masuk untuk mengganggu kedamaian. Setelah berkeliaran ke kiri dan ke kanan, dia melewati daerah pegunungan. Energi keberuntungan melayang ke udara dan pancaran warna-warni bersinar di sepanjang jalan. Jelas bahwa dia memasuki tanah berharga yang paling penting. Ada beberapa orang yang mencoba menghentikannya, tetapi setelah melihat Ubin Black Metal, mereka semua mundur, tidak muncul lagi. Ini terutama terjadi ketika dia memasuki formasi. Ubin hitam bersinar, menghalangi serangan simbol, memungkinkan dia untuk masuk dengan damai. Si Hao terkejut, dan baru sekarang dia mempercayai kata-kata Kidaolin. Ubin ini benar-benar tangguh, harta penting Akademi ini. Orang tua itu membuat marah manusia dan dewa. Berapa banyak hubungan yang harus dia manfaatkan untuk membuat tingkat Akademi yang lebih tinggi membenci namun sangat menghormatinya, memberinya barang rahasia ini. Petik 2 Dia mulai berspekulasi dalam hati. Meskipun Kidaolin memiliki reputasi yang buruk, dia tetap seseorang yang memiliki cerita. Tidak hanya dia membawa kekacauan ke dunia, masih ada saat-saat dia menegakkan keadilan. Matahari sudah terbenam, suara serangga bisa terdengar, mereka bersembunyi di rerumputan, beberapa menyenangkan untuk didengarkan, yang lain meneriakan gugu terdengar seperti guntur yang teredam. Si Hao terkejut, pasti ada raja serangga di sini. Tempat ini jelas tidak sederhana. Si Hao terkesiap, dia melihat serangga aneh yang terlalu tidak biasa. Meskipun itu hanya seukuran ibu jari, itu melepaskan cahaya warna-warni merah yang mewarnai seluruh gunung menjadi merah. Selain itu, penampilannya cukup aneh, terlihat seperti Phoenix Darah. Ini seharusnya bukan serangga surgawi yang memiliki peluang untuk menjadi kaisar serangga yang Feng Wu dapatkan dari alam rahasia langit asal, kan? Si Hao gemetar dalam hati. Apakah akan ada pertempuran besar kaisar serangga di masa depan? Petik 2 Cahaya bulan menyala lagi, dan kemegahan perak tersebar ke bawah. Dia melewati beberapa lusin formasi berturut-turut. Dengan mengandalkan ubin logam hitam, perjalanan berjalan sangat lancar. Dia tiba di tempat yang tertutup kabut warna-warni. Ini seharusnya menjadi kolam abadi di mana Tribulation Crossing Divine Lotus berada. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia melihat ke depan, kabut menyelimuti udara dan cahaya berputar-putar dengan cemerlang. Bahkan dari jauh, dia sudah bisa mencium aromanya. Kolam abadi sangat besar, tidak heran Akademi Dewi berani begitu terbuka ke dunia luar, mampu membiarkan salah satu yang bisa menawarkan emas abadi tujuh warna kesempatan untuk berendam di sini siang dan malam. Si Hao bergumam. Ali-ali menyebutnya kolam abadi, lebih baik menyebutnya danau yang berkilauan. Kabut warna-warni menyebar keluar, menutupi area yang luas. Tiba-tiba, ekspresi Si Hao berubah. Indra surgawinya sangat tajam. Dia segera menarik auranya dan menggunakan murid ganda untuk memeriksa keluar. Dia langsung tercengang. Itu karena dia melihat pemandangan yang indah. Di bawah sinar bulan murni adalah sosok yang sangat cantik. Rambutnya yang hitam pekat bersinar, berhamburan ke pinggangnya. Lehernya seperti leher bangau surgawi. Pakaiannya setengah terbuka, memperlihatkan bahunya yang lembut dan berkilau yang berkedip-kedip antara terang dan gelap. Alisnya sangat panjang dan bergetar lembut. Ini adalah peri yang luar biasa. Dia saat ini sedang mandi, hanya berpakaian sebagian, menakjubkan dan menakjubkan, puitis dan indah. Itu mengayunkan hati seseorang dengan lembut. Itu justru Yue Chan. Tubuhnya tinggi dan ramping, sangat baik. Di punggungnya ada bulan yang sangat besar. Dia berdiri di sisi kolam abadi di dalam kelopak bunga yang berkilauan. Aroma air naik dalam spiral, membuatnya seperti peri di dunia manusia. Untuk menatap adalah serangan tidak senonoh, kata si Hao lembut. Kemudian, dia menambahkan, apa yang saya takutkan? Itu istri saya. Selain itu, dia melebarkan matanya dan menatap tajam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia secara tak terduga akan melihat Yue Chan. Dia menggosok dagunya dan diam-diam mengagumi. Jelas bahwa indera spiritual Yue Chan juga sangat tajam. Dia berbalik agak curiga. Sayangnya, dia tidak memiliki dua murid dan si Hao menahan auranya. Setelah sedikit ragu, dia memasuki perairan. Lupakan saja, aku tidak akan pergi untuk saat ini. Kata si Hao, dia memilih arah lain dan memasuki kolam surgawi. Dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diurus sekarang dan tidak punya waktu untuk disiasiakan. Di bawah sinar bulan, dia diam-diam bergerak, merayap mendekati aroma obat. Namun, bagaimana jika mereka tidak sengaja bertemu satu sama lain? Si Hao merasa seperti dia sudah menghindari pihak lain, yang sudah sangat murah hati. Apalagi dia masih istrinya. Sebaiknya kamu tidak mengambil inisiatif untuk membuatku kesal. Kesabaran saya selalu, sangat mengerikan. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan wajahnya yang sangat tebal. Bab 749 Kesengsaraan Melintasi Teratai Surgawi Cahaya bulan tersebar seperti air, cerah dan hangat. Danau itu berkilauan dan cemerlang seperti cairan surgawi atau ramuan diok. Ada gelombang aroma yang melayang, dan kecemerlangan warna-warni melonjak. Ini efektif. Vitalitas tubuh menjadi kuat, memungkinkan vitalitas seseorang meningkat. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah hasil pengamatan langsungnya. Ini adalah kolam abadi yang berisi esensi bawaan. Itu diketahui memiliki aura dao abadi. Untuk Akademi Dewi, ini adalah salah satu tanah berharga yang paling penting. Kedua setelah ukiran manusia abadi. Tentu saja, semua esensi dao abadi disegel di dasar danau dan tidak diizinkan untuk segera melonjak. Itu malah mengalir keluar dalam aliran yang stabil untuk memberi makan seluruh Akademi, menjadikannya tempat kelahiran para pahlawan. Ada juga desas-desus bahwa sebenarnya ada mayat abadi yang sangat besar di bawah tanah yang bergabung dengan dao, mengubah tempat ini menjadi mata air yang meletus dengan energi. Bahkan seorang abadi sejati tidak dapat bangkit kembali setelah mati, malah berubah menjadi esensi abadi yang paling mendasar. Di masa lalu, ada beberapa orang yang memperhatikan danau ini, termasuk Idaolin yang lebih muda. Pada akhirnya, mereka semua gagal. Tempat yang bagus. Jika saya bisa lebih dekat ke Tribulation Crossing di Finlotus, maka kemungkinan besar saya bisa memperbaiki buah bodi emas. Petik 2. Si Hao meningkatkan kecepatan menuju pusat danau. Ketika dia sampai di tempat ini, sekarang benar-benar berbeda. Dia tiba-tiba memasuki dunia kecil yang dikelilingi oleh awan warna-warni. Cahaya surgawi meluap ke langit. Formasi besar menutupi tempat ini dengan rapat, dan teks tulang naik dan turun. Dan itu berkilau dan cemerlang. Tempat ini luar biasa, membentuk dunia kecilnya sendiri. Itu sampai-sampai ada cahaya petir di sini. Si Hao terkejut. Dia tidak berani melepaskan ubin hitam di tangannya. Dia sekarang yakin bahwa ini pasti harta yang luar biasa. Hanya dengan itu dia bisa lebih dekat ke kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi. Benar saja, dia bisa melewatinya dengan aman. Sementara itu, esensi spiritual danau ini segera menjadi 10 kali lebih kaya. Betapa tangguhnya, itu sudah bisa disebut mata air surgawi pada saat ini. Sekarang saya bisa berendam di sini, saya pikir saya bisa cepat pulih. Petik 2. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang seputih salju dan berkilauan. Dia buru-buru tenggelam ke dasar danau dan menahan semua vitalitasnya. Dia menjadi tenang dan tidak bergerak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat sosok lain yang seputih salju dan berkilauan. Dia buru-buru tenggelam ke dasar danau dan menahan semua kekuatan hidupnya, menjadi diam dan tidak bergerak. Dia tidak pernah mengharapkan seseorang selain Yue Chan muncul di sini. Ini jelas seorang wanita muda. Dia berkultivasi dan mandi di sini. Akademi Dewi sangat besar, dan mereka yang memiliki bakat yang cukup besar memiliki kesempatan untuk memasuki tempat ini untuk isolasi. Tentu saja, biasanya, mereka selalu terhuyung-huyung tentang batas mereka untuk menghindari pertemuan satu sama lain. Orang ini baru saja akan pergi. Dia bergerak seperti putri duyung putih bersih. Dia bergerak melalui permukaan air, meninggalkan siluet yang anggun dan bergerak. Si Hao memperhatikan saat dia pergi, dan kemudian dia perlahan muncul ke permukaan, melanjutkan ke atas menuju jantung tempat ini. Aromanya menjadi lebih kaya dan lebih kaya, membuat tubuhnya terasa semakin segar. Dia akan melayang. Selain itu, kecemerlangan warna-warni tempat ini menjadi terlalu cemerlang, sangat menyelaukan sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Ada yang tidak beres. Si Hao mengerutkan kening. Di kedalaman tempat ini, indera spiritualnya ditekan, sehingga kesadaran surgawinya tidak dapat berjalan terlalu jauh. Ini berarti bahwa itu tidak mudah untuk diselidiki. Selain itu, ia menemukan bahwa bahkan murid ganda pun kehilangan kemanjuran. Helai demi helai cahaya warna-warni merembes keluar, berubah menjadi pelangi dan menutupi kekosongan. Mereka terjalin bersama, sangat cantik sehingga seseorang bisa kehilangan diri mereka sendiri dalam keindahannya. Ada juga pancaran-pancaran listrik yang membuatnya terlihat semakin indah. Tempat ini sangat besar, dan dengan ketidakefektifan indera surgawi, jika seseorang datang ke sini, kemungkinan mereka hanya akan menemukan satu sama lain setelah bertemu satu sama lain. Yue Chan ada di sisi lain. Biasanya, dia tidak akan menuju ke arah ini, inilah yang dirasakan si Hao. Bahkan jika mereka bertemu satu sama lain, itu juga bukan masalah besar. Dia tidak begitu khawatir. Yue, sudah sampai. Dia merasakan gelombang vitalitas yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa seperti dia akan melayang ke udara. Itu adalah gelombang esensi dao surgawi. Itu berisi sejumlah besar kekuatan hidup. Si Hao bergerak maju untuk melihat lebih dekat. Dia tercengang. Apa yang disebut Tribulation Crossing di Fin Lotus sebenarnya adalah pohon kuno. Itu sangat subur, seluruh tubuhnya berkilau kemasan. Cabang-cabangnya kuat dan kuat seperti naga. Bahkan jika banyak orang mengepungnya, mereka tetap tidak akan bisa merangkulnya. Seolah-olah naga emas kuno sedang berhibernasi di sini. Daun emas tak berujung memanjang keluar. Itu juga bisa dianggap teratai, karena setelah diperiksa lebih dekat, tubuhnya yang berani dan kuat adalah refleksi dari akar teratai surgawi yang tumbuh lebih tebal. Hanya saja, itu terlalu megah. Itu tumbuh di sini, dan sangat megah, mengisi sebagian besar wilayah berair ini. Selain itu, yang paling membuat orang lain terkejut adalah ada kilat di sekelilingnya, menutupinya dengan rapat. Mereka sangat tebal seperti naga perak, emas, dan ungu, berkelok-kelok dan melindunginya. Warna petir itu berbeda, tapi kekuatan mereka semua sangat hebat. Ini adalah kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi, berbeda dari yang dia bayangkan. Adegan yang ditampilkan juga sedikit berbeda. Tidak heran ia memiliki nama ini. Itu benar-benar melintasi kesengsaraan, tertutup petir setiap menit dan detik. Kata Si Hao pada dirinya sendiri. Adapun Lotus Surgawi Tribulation Crossing, ada banyak legenda yang terkait dengannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setelah era kuno abadi berlalu, dunia ini menjadi berbeda dan hukum alam berubah. Makhluk sekarang biasanya tidak akan menderita kesusahan surgawi lagi, dan ini telah menjadi ciri unik dari kesusahan yang melintasi Lotus Surgawi. Tentu saja, ada kejadian langka di dunia ini juga, misalnya, karena penguasa iblis dari pulau Vien ingin hidup selamanya di dunia ini, dia meninggal setelah mencoba melewati masa kesusahan. Banyak raksasa yang datang ke tempat ini karena terkenalnya tanaman ini. Mereka semua ingin mempelajari teratai ini. Ada pepatah yang sangat menakutkan, yaitu bahwa kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi terhubung dengan bencana surga dan bumi. Itu bisa hidup sangat baik untuk seluruh era, sementara makhluk lain semuanya mengumpulkan bencana, akhirnya harus menderita kesengsaraan. Ada sosok-sosok tak tertandingi yang telah membongkar misteri, mengklaim bahwa akan ada hari ketika makhluk-makhluk akan mengalami kesusahan surgawi lagi ketika mereka maju ke titik menerobos hidup dan mati. Pada saat itu, itu akan menjadi kesengsaraan besar. Itu karena mereka belum pernah mengalami banyak kesengsaraan petir sebelumnya, dan semuanya terakumulasi pada hari itu. Adapun betapa menakutkannya itu, sulit untuk dikatakan. Ini terutama terjadi pada beberapa jenius yang sangat menakjubkan dan mengerikan, karena akan lebih berbahaya bagi mereka. Itu karena yang lebih menonjol, semakin banyak kesengsaraan surgawi yang akan datang mengetuk pintu mereka, dan sekarang, kesengsaraan ini tidak terjadi untuk seluruh era. Semua ini akan terakumulasi. Tentu saja, banyak orang bahkan tidak akan bertahan sampai hari itu tiba. Sebelum hari itu tiba, mereka sudah lama meninggal dalam meditasi. Namun, begitu hari itu benar-benar datang, terlepas dari apakah itu terhadap para jenius atau master sekte tua, itu pasti akan menjadi bencana mutlak. Benda ini memiliki rahasia besar. Kenapa hanya kamu yang bisa melewati kesengsaraan? Si Hao berkata dengan lembut. Dia tiba-tiba memikirkan warisan kaisar petir, memutuskan bahwa dia harus mempelajarinya dengan hati-hati dari awal lagi, dan kemudian menggunakan petir pemandu badai untuk memperbaiki tubuhnya dan melakukan pembaptisan. Ini adalah kolam abadi sejati. Si Hao menemukan bahwa Tribulation Crossing Divine Lotus berakar di kolam besar yang bersinar. Itu seperti pati emas, menggelegak di daerah itu. Jenis pohon kuno ini berakar di sini, cabang-cabangnya subur dengan kehidupan. Cahaya petir dan cahaya kemasan terjalin, menutupi segalanya. Bahkan kehendak surgawi tidak bisa menyelidiki masa lalu. Yue Chan ada di sisi lain, dan aku di sini. Kami terpisah satu sama lain, jadi tidak mungkin bagi kami untuk bertemu satu sama lain. Petik 2 Si Hao dengan hati-hati mendekati teratai surgawi, ingin masuk dan mendapatkan cairan surgawi, bahkan mungkin memetik beberapa daun surgawi, tetapi dia kecewa. Kolam abadi sejati memiliki teks tulang yang menutupinya dengan rapat. Bahkan dengan ubin logam hitam di tangan, dia tidak punya cara untuk sampai ke sana, malah terhalang di luar. Tidak ada yang diizinkan dekat dengan teratai surgawi. Terlebih lagi, ketika seseorang benar-benar mendekat, suara gemuruh yang memekatkan telinga bergemuruh seolah-olah puluhan ribu tentara bergegas melewatinya. Itu membuat darah dan ki seseorang melonjak. Biasanya, seseorang pasti sudah pingsan. Si Hao memperhatikan tempat ini dengan penuh perhatian, menemukan bahwa akan ada cairan emas yang merembes keluar dari tepi kolam abadi dari waktu ke waktu, memasuki bagian luar danau besar dan memicu letusan esensi spiritual. Energi abadi merasuki udara. Ini adalah yayasan. Meskipun dia memasuki kolam abadi, dia masih tidak bisa mendekat. Dengan mengumpulkan cairan emas ini di luar, meskipun itu bukan situasi yang ideal, itu masih cukup. Itu karena vitalitas cairan ini sangat hebat. Dengan berdiri di sini, dagingnya akan segera menjadi berbeda. Tulangnya akan berderak dengan suara pipa, seolah-olah dia sedang tumbuh. Wu, Lotus Surgawi Tribulation Crossing sudah matang dan akan benar-benar mengeras, memasuki kolam. Sekarang, cairan emas itu seharusnya merupakan hasil dari campurannya sendiri dan cairan berharga dari kolam abadi itu. Si Hao melihat asal-usul itu semua. Tidak heran tempat ini berkedip dengan kilat. Itu karena kehidupan teratai suci sedang mekar, mencapai titik kritis. Dia diam-diam menyesuaikan napasnya, membiarkan dirinya mencapai kondisi paling optimal. Seluruh tubuhnya menjadi tertutup teks tulang dan energi darah melonjak. Kemudian, dia menghasilkan buah emas seukuran kepalan tangan. Si, dua hal ini beresonansi satu sama lain. Benar-benar ada pasangan perasaan yang sempurna. Si Hao menarik napas dingin, merasa sangat terkejut. Itu karena ketika dia mengamatinya dengan cermat, dia menemukan bahwa buah bodi emas dan Lotus Surgawi yang melintasi kesengsaraan tampaknya memiliki semacam hubungan yang tidak jelas. Mereka berdua emas dan sangat menantang surga, jadi ada beberapa jenis hubungan. Mungkinkah, dua hal ini saling melengkapi sejak awal? Pikiran Si Hao melonjak. Kemudian, dia menjadi tenang, mulai mengumpulkan cairan emas yang menetes dari kolam abadi. Dagingnya juga menjadi seperti lubang tanpa dasar, menyerap semuanya dan menyimpannya. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terpana dan menatap dengan tidak percaya. Meskipun ini adalah cairan suci yang tak ternilai, menyerapnya secara langsung seperti ini jelas merupakan pemborosan sumber daya. Begitu banyak cairan emas jelas bukan sesuatu yang bisa diserap oleh ahli tertinggi. Akan terlalu sulit bagi mereka untuk memperbaikinya. Itu karena kesengsaraan melintasi teratai surgawi akan membuat bahkan mata dewa surgawi menjadi merah, merasakan keinginan yang kuat untuk memilikinya. Mereka bisa menggunakannya untuk menerobos, apalagi seorang anak muda di alam kultivasi yang lebih rendah seperti Si Hao. Benar saja, tidak lama kemudian, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Tubuhnya membengkak seperti drum, cahaya warna-warni emas memenuhi langit, dan aura kehidupan tak terbatas. Selain itu, dia masih memiliki semacam perasaan memasuki keadaan pemahaman Dao. Sudah dimulai, Si Hao menggigit buah bodi emas, dengan hati-hati menyerap hanya seteguk kecil, menahannya di mulutnya dan mulai menghaluskannya. Pada saat itu, tubuhnya terasa seperti disambar petir. Begitu hal semacam ini memasuki tubuhnya, itu larut dengan sendirinya, memukuli keempat anggota badan dan ratusan tulangnya. Bahkan ada pukulan yang lebih ganas terhadap kehendak surgawinya. Itu sangat menindas. Uh! Si Hao batuk darah di tempat kejadian. Tulangnya patah dan ototnya patah. Suapan kecil yang dia serap, bahkan tanpa dia memperbaikinya, memasuki setiap bagian tubuhnya, menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Ekspresinya berubah. Hal semacam ini memang menakutkan. Bagi umat manusia, itu adalah racun. Itu berisi dao besar yang menakutkan, merusak akar dao seseorang. Itu benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Jika itu adalah ahli tertinggi lainnya, mereka kemungkinan akan meledak di tempat. Bahkan Si Hao merasa seperti disambar petir. Banyak tulangnya yang patah. Dia menderita rasa sakit dan siksaan yang luar biasa. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana sebagian dari cairan buah bisa mengandung kekuatan penghancur seperti itu. Itu sudah cukup untuk membunuh makhluk yang paling kuat. Kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi dan esensi kolam abadi yang diserap Si Hao akhirnya menunjukkan penggunaannya. Itu dengan cepat memperbaiki tubuhnya dan menghubungkan tulangnya yang patah, memungkinkan kondisinya yang lemah pulih secara bertahap. Hong. Jenis hukum dao alam yang tak terlukiskan mengecam roh primordial Si Hao, jelas apa yang sebelumnya terkandung dalam buah bodi emas yang baru saja dia telan. Itu segera membuat hati daunnya goyah dan roh primordialnya hampir meledak. Segel. Si Hao meraung. Dia mengoperasikan truk primordial rekod, menjalin teks tulang paling primitif untuk menangkis kekuatan hukum alam yang misterius ini. Ini hanyalah siksaan hidup dan mati. Itu hanya sesaat, tetapi Si Hao merasa seolah-olah dia sedang dicabik-cabik dari dagingnya hingga ke roh primordialnya, hampir mengakhiri hidupnya di sana. Dapat dikatakan bahwa jika seorang ahli alam api surgawi mengalami bencana jenis ini, mereka pasti masih akan mati. Namun, dia berhasil melewatinya. Ini efektif. Si Hao sangat terkejut. Kemampuan kekebalan daging menjadi semakin jelas, dan yang paling penting adalah dia merasakan gelombang vitalitas yang berkembang. Dia bisa membuat kemampuan ini tumbuh bersamanya. Kemudian, dia menenangkan hatinya. Dia membimbing cairan emas kolam abadi ke dalam tubuhnya sambil dengan hati-hati melahap sedikit buah bodi emas. Ketika sudah larut malam, dia sudah memperbaiki sebagian besar. Namun, proses ini terlalu berbahaya. Bahkan dengan Tribulation melintasi Divin Lotus, dagingnya masih terbelah beberapa kali, bagian yang paling menyedihkan adalah dia hampir pecah, keempat anggota tubuhnya terpisah dan tulang belikatnya meledak terbang. Dua jam kemudian, tiga perempat dari buah bodi emas menghilang. I, sepertinya ada riak misterius keteraturan yang menyebar keluar. Di ujung lain ke kolam abadi di mana Tribulasi melintasi teratai surgawi beristirahat, seorang wanita muda putih bersih seperti batu giyok berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat cantik dan luar biasa. Tubuhnya yang bermandikan cairan berharga itu sempurna tanpa cacat. Bab 750 Kolam Abadi menakjubkan. Aiyah. Si Hao mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bahu kanannya mulai terbelah, retakan memanjang ke bawah menuju dadanya. Darah melonjak dengan panik, dan setengah dari tubuhnya hampir terkoyak. Dia menahan rasa sakit yang hebat, mengoperasikan teks tulang untuk mengobati dirinya sendiri, membimbing kesengsaraan melintasi esensi spiritual kolam abadi cairan emas ke dalam tubuhnya untuk memulihkan luka-lukanya. Dadanya sembuh, tidak meledak. Namun, lengan dan bahu kanannya jatuh, tidak bisa lepas dari bencana. Darah mewarnai kolam menjadi merah. Wajah si Hao seputih salju. Giginya terkatuk rapat. Dia mengangkat lengannya dan menghubungkan tulangnya sendiri, membimbing esensi kolam abadi untuk menggabungkan kembali anggota tubuh yang patah, pulih dari cedera yang sangat serius ini. Dia sudah lupa berapa kali ini terjadi. Tubuhnya retak, darah mewarnai kolam abadi menjadi merah. Seluruh tubuhnya menderita siksaan dari dunia bawah. Dia seperti mayat hidup yang ditambal. Jika itu di tempat lain, bahkan jika itu si Hao, dia masih tidak bisa mentolerirnya. Itu karena cangkang dagingnya telah diledakkan beberapa lusin kali, melukai sumber tubuhnya dan fondasi Dao secara serius. Untungnya, tempat ini berada di dalam danau tempat Tribulation Crossing di Fin Lotus ditanam. Zat kehidupan emas dapat menciptakan kembali darah dan daging pada tulang putih, memungkinkan seseorang diambang kematian untuk pulih. Si Hao menyempurnakan buah bodi emas di sini. Keputusannya benar, jika tidak, akan terlalu berbahaya untuk mencoba ini di tempat lain. Bahkan jika darah dan ki-nya seperti naga, dia masih akan menderita bencana dan mati. Buah yang tersisa sekarang jauh lebih sedikit, sudah tinggal sepertujuh. Saya akan berhasil. Apa yang mendukung tekadnya saat ini adalah fakta bahwa dia tidak jauh dari menyempurnakan buah bodi emas sepenuhnya. Dia sudah bisa melihat secerca harapan di ujung terowongan, meskipun dia menderita siksaan darah di mana-mana, merasa lebih baik mati daripada tetap hidup. Ini mungkin kegelapan terakhir sebelum fajar. Si Hao menarik nafas dalam-dalam. Setelah menyesuaikan keadaan tubuhnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa cairan emas kolam abadi dengan cepat berkumpul, memasuki tubuhnya untuk memperbaiki retakan tubuhnya, terus memberi nutrisi pada tulangnya yang patah. Ini adalah keajaiban. Itu karena tulang yang patah bergabung kembali dan anggota tubuhnya tumbuh kembali. Cedera serius dari sebelumnya sedang disembuhkan, mendekati kesempurnaan dengan kecepatan kilat. Ini adalah kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi, persis sama dengan efek legenda, memungkinkan tulang putih untuk menampilkan vitalitas, mereproduksi daging. Ini adalah buah yang membuat dewa-dewa surgawi tergila-gila pada mereka. Segera setelah itu, Si Hao membuka matanya. Ketika dia membuka dan menutup matanya, ada simbol yang terjalin. Seolah-olah hamparan bintang terkandung di dalam pupilnya. Ada kehidupan baru, penangguhan hukuman dari kematian. Aku harus menyelesaikan ini. Dia menanggung penderitaan dan siksaan raka ini, mulai memurnikan buah surgawi lagi. Sinar cahaya merembes keluar helai demi helai, berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Dunia kecil memiliki pola dan formasi dao yang mengelilingi tempat ini. Indera surgawi individu tidak dapat mengorek, dan karena itu, bahkan jika seseorang tidak terlalu jauh, mereka masih tidak akan dapat merasakan apapun. Di sisi lain tempat Tribulation Crossing Divine Lotus ditanam, ada keindahan yang indera divinenya menakjubkan. Upil matanya seperti batu permata, berkilau dan penuh kehidupan. Dia tiba-tiba merasakan beberapa kelainan. Danau itu hangat dan berkilau. Sosok Yue Chan sangat indah, tubuhnya yang putih bersih bersinar seperti gading tanpa cacat sedikitpun. Upil matanya berkedip-kedip, menghasilkan rentetan riak ke arah itu. Tentu saja, dia juga bertindak hati-hati, tidak mengambil risiko untuk mendekat. Itu karena dia hanya merasakan keraguan. Di bawah kemegahan bulan yang terjalin, dia sangat cantik. Rambut hitamnya yang halus tersebar ke bawah, upil matanya yang cerdas berkedip-kedip dengan cahaya surgawi. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu giyok halus, seputih salju dan sehalus satin, mengalir dengan bintik-bintik kecemerlangan. Dia mulai diam-diam mendekat. Di tangan si Hao, hanya ada sepotong daging yang sangat kecil yang menempel di inti buah. Itu melepaskan cahaya yang menyala-nyala, dan hukum alam bisa terlihat samar-samar. Riak surgawi terjalin di dalam daging. Sedangkan inti buahnya seukuran telurluan. Itu berwarna hijau tua dan memiliki jenis atribut iblis. Memegangnya akan membuat jantung seseorang berdebar. Cahaya hijau gelap membuat telapak tangan si Hao menjadi tembus pandang. Dengan hati yang teguh, si Hao membuka mulutnya dan menggigit. Potongan daging terakhir berubah menjadi gelombang cahaya yang menyala-nyala. Itu dengan panik mengalir ke tubuhnya, sekali lagi meretas vitalitasnya, membuatnya tampak seperti kuda liar di luar kendali. Hanya ada inti buah hijau tua yang tersisa di tangannya. Si Hao mengeluarkan erangan. Tubuhnya bergoyang. Kali ini, tulang dadanya meledak, dan jantungnya mengeluarkan suara retak. Ini sangat parah, melukainya dengan parah. Bo! Hatinya tercabik-cabik. Rantai keteraturan surgawi melewati sana, membuat tubuhnya jelas dari depan ke belakang. Selain itu, mereka mulai menjulur keluar dengan dia di tengah. Pada saat itu, banyak retakan muncul di dadanya. Seolah-olah tingkat halus kerak bumi terbelah dan magma melonjak keluar. Ngarai-ngarai yang dalam muncul beruntun demi coretan, dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Seolah-olah dia akan benar-benar meledak. Si Hao setara dengan setengah hancur. Itu sangat menyakitkan. Mulut Si Hao membuka celah, wajahnya yang halus dan cantik berubah. Dia jatuh ke kolam air, berbalik dan berjuang. Luka-lukanya terlalu parah. Cahaya suci melompat-lompat. Dadanya mulai runtuh, berubah menjadi hamparan api yang sepertinya akan membakarnya menjadi abu. Tulang putih berkilau terungkap di sana. Itu berbahaya sampai ekstrim. Reinkarnasi. Si Hao meraung. Tubuhnya menjadi tertutup cahaya surgawi. Teks tulang bersinar cemerlang seperti burung phoenix yang bermandikan api. Lapisan cahaya surgawi mengelilingi tubuhnya untuk menopang dadanya. Dia menggunakan teknik berharganya yang paling dalam untuk menangani korosi buah bodi emas, menetralkan bahaya keruntuhan dagingnya. Hukum alam itu menerobos masuk. Dada si Hao terbelah, sembuh, tulangnya patah, dan kemudian menyatu kembali. Reinkarnasi berulang lagi dan lagi, memasuki situasi jalan buntu. Ini adalah contoh yang paling berbahaya. Dalam waktu singkat itu, dada si Hao bersinar, dan retakan mulai meluas ke setiap bagian tubuhnya. Seluruh tubuhnya hampir terkoyak. Kekuatan reinkarnasi tidak hanya bisa membunuh lawan, itu juga bisa mempengaruhi waktu. Saat ini, seolah-olah itu bisa membuat aliran waktu mundur, memungkinkan si Hao untuk mendapatkan kembali kehidupan baru, berjuang dan melawan kerusakan. Tentu saja, harganya juga luar biasa. Esensi spiritual dagingnya juga mulai mengering, dan potensinya benar-benar terlihat. Dia berjudi dengan hidupnya, berharap untuk melewati, ambang, ini. Baginya, ini adalah kesengsaraan besar dalam hidupnya, dan juga pertaruhan besar. Jika dia tidak bisa melewatinya, tubuh dan daunnya akan menghilang, selamanya tidak dapat dipulihkan. Pada saat itu, daging si Hao runtuh tidak kurang dari sepuluh kali. Dia menggunakan semua jenis metode untuk melawan. Teks tulang bersinar, dan robekan dagingnya berhenti sebelum melanjutkan lagi. Setelah waktu yang lama berlalu, si Hao berbaring di sana dengan wajah menghadap ke langit. Darah mewarnai permukaan air, dagingnya compang kemping, dan siapa yang tahu berapa banyak tulang yang patah. Dia tidak bergerak sama sekali, sangat lelah. Satu-satunya hal yang beruntung adalah dia berhasil melewatinya. Sifat obat menakutkan buah bodi emas diserap. Dia menghentikan cobaan terakhir siksaan. Penderitaan dunia bahwa akhirnya berakhir. Hanya saja, dia sekarang terlalu lelah, tidak bisa menyatukan anggota tubuh dan tubuhnya yang patah. Dia tidak memiliki energi yang tersisa, tidak mampu bergerak bahkan satu inci pun. Pada saat itu, dia benar-benar ingin tidur, tidak ingin berjuang lagi. Untungnya, dia tepat di sebelah kesengsaraan yang melintasi lotus surgawi. Cairan emas mengalir keluar dari kolam abadi, untayan demi untayan menyatu ke dalam pori-pori si Hao. Semangatnya lelah dan kekuatannya habis, hampir kehabisan bahan bakar terakhir di tubuhnya. Saat ini, dia benar-benar secara pasif menyerap cairan surgawi untuk memulihkan tubuh dan energi vitalnya. Saya berhasil, si Hao tertawa. Meskipun dia sangat lelah dan matanya hampir tertutup, dia merasakan semacam kepuasan. Dia akhirnya berhasil melewatinya. Di kejauhan, riak berkelebat, dan sosok seperti putri duyung muncul di permukaan air. Rambutnya berhamburan dengan butiran-butiran cairan seperti permata yang menggantung di sana. Wajahnya sangat cantik sehingga membuat seseorang tercekik. Dia dengan tenang melihat ke depan. Ini adalah penampilan yang sangat indah. Dia seperti peri yang bermain di air di bawah bulan, menakjubkan dan dunia lain, tidak ternoda oleh api dunia fana. Seolah-olah dia keluar dari fantasi. Seorang pria, Yue Chan terkejut. Dengan kilatan cahaya warna-warni, satu set armor divin muncul di tubuhnya. Dia dengan cepat memasuki kondisi pertempuran. Hari bernomor genap adalah saat wanita akan menggunakan kolam abadi, sedangkan hari bernomor ganjil adalah untuk pria. Jelas bahwa individu ini melampaui batas, masuk pada hari yang bernomor genap dan melanggar peraturan. Apakah dia mencoba untuk menentang aturan tempat ini? Wajah cantik Yue Chan menjadi dingin. Seorang pria masuk ke sini, dan dia tidak jauh. Ini sama dengan mandi bersama dengannya. Ini adalah hasil yang tidak dapat ditoleransi. Seorang pria sedang mandi bersamanya dalam cairan suci, hal yang tak terbayangkan. Untuk perimurni, tidak ada yang lebih buruk dari ini. Gelombang besar mengaduk di dalam hatinya. Dia tidak bisa mentolerir ini. Pada saat yang sama, sebelum dia melakukan gerakan apapun, Si Hao menjadi waspada juga. Dia menahan kelelahan dan tiba-tiba berdiri. Dia melihat keindahan di depannya, memercikkan banyak air. Ci. Tubuh kedua individu bersinar, melakukan pertahanan. Hasil dari melakukan ini adalah teks tulang menutupi tempat ini dengan rapat, menciptakan tabrakan yang hebat. Itu karena mereka terlalu dekat, dan begitu teks tulang bertabrakan, sulit bagi mereka untuk tidak mengambil tindakan terhadap satu sama lain bahkan jika mereka mau. Dengan suara siu, seberkas cahaya tujuh warna terbang di antara alis Yue Chan. Ini adalah serangan indera surgawi yang paling kuat, segera menggunakannya untuk mengintimidasi Si Hao, membuatnya fokus. Si Hao baru saja mengalami bencana besar, dan saat ini, dia sangat lemah. Dia tidak menghadapinya secara langsung, malah menerobos danau dan bersembunyi ke samping. Mesum, kamu telah memasuki kolam abadi selama cahaya bulan ini, benar-benar tercelah. Yue Chan mencibir, jika seseorang berpikir bahwa ini hanya mencaci maki, maka mereka salah. Kata-kata ini membawa kekuatan kutukan. Setiap kata berubah menjadi simbol, seolah-olah itu adalah puncak gunung logam. Mereka muncul di kehampaan untuk menekan lawannya, seolah-olah jejak besar gunung dan sungai dihancurkan. Jika seseorang meremehkan ini dan mengira dia hanya bertindak karena kebencian, maka mereka pasti akan menderita karenanya. Ini adalah jenis teknik berharga yang sangat tangguh. Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Dia tidak menghadapi serangan ini, dia juga tidak menggunakan kekebalan magis sementaranya untuk menghadapinya. Dia terus bersembunyi ke samping, menghindari serangan ini. Mata indah Yue Chan seperti bintang, segera mendeteksi kelemahan Si Hao. Wajahnya sangat pucat, dan air kolamnya berwarna merah cerah. Dia jelas menderita luka serius, kehilangan banyak darah esensinya. Kondisinya saat ini sangat mengerikan. Siapa dia? Dia adalah wanita suci heaven mending sekte, murid yang paling menonjol dan heroik. Indra surgawinya luar biasa, jadi dia secara alami bisa merasakan ini. Dia mengkonfirmasi bahwa esensi spiritual pihak lain telah habis dan dapat dengan mudah ditangkap. Yue Chan mengungkapkan senyum tipis dari sudut bibirnya. Penampilannya yang seperti batu giok dan wajah putihnya yang berkilau sangat menakjubkan. Pada saat ini, dia seperti putri es saat dia dengan paksa menekan ke depan untuk menyerang Si Hao dan menekannya. Dia yakin bahwa jika dia bertindak dengan sangat hati-hati, dia dapat dengan mudah menangkap pihak lain tanpa banyak kesulitan. Riak berfluktuasi keluar seperti pelangi. Langit ditutupi dengan kecemerlangan keberuntungan. Yue Chan segera menutup semua rute pelarian Si Hao, menahannya di tengah sehingga dia tidak bisa keluar. Hong! Yue Chan menggunakan lima teknik berharga yang hebat lagi dan lagi. Kecemerlangan bersinar, dan kemampuan surgawi yang agung turun secara bersamaan, mengunci Si Hao dan menerangi danau. Biasanya, serangan ini akan membuat semua talenta luar biasa gemetar dalam hati, karena itu terlalu mengejutkan. Ini adalah bentrokan kekuatan yang paling kuat. Namun, terkadang, kenyataan dan apa yang diharapkan tidak sesuai. Pada saat itu, Yue Chan terkejut. Dia menemukan bahwa semua teknik berharganya tidak berguna, dan ketika mereka melakukan kontak dengan tubuh pihak lain, mereka tersapu bersih oleh gelombang cahaya. Teknik berharga tersebar. Sementara itu, tubuh aslinya sudah melemparkan dirinya ke atas, mendekati pihak lain. Penangkapan mudah yang dia antisipasi tidak terjadi. Dia tidak punya pilihan selain melibatkan pihak lain dalam perjuangan fisik. Si Hao menyempurnakan buah bodi emas, sehingga kekebalan magis meningkat selangkah lebih maju, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu secara alami dapat segera menahan lima kemampuan surgawi yang agung. Awalnya, tubuhnya lemah, jadi dia ingin pergi. Namun, sekarang dia melihat pihak lain jatuh, menjadi hampir dalam jangkauan, dia dengan tegas membalas. Dia masih memiliki simbol pemecah realem, jadi dia tidak perlu khawatir tidak bisa melarikan diri sama sekali. Peng. Pada saat itu, kedua belah pihak meraih lengan yang lain. Mereka kemudian terjerat bersama. Menangkap keindahan di bawah malam yang diterangi cahaya bulan. Si Hao menggoda. Kamu tidak akan bisa lolos. Penampilan sempurna Yue Chan mengalir dengan kemegahan suci. Rambutnya yang indah tersebar ke bawah, kulitnya seperti batu giyok halus. Matanya berkembang dengan cahaya surgawi.